Season 234, Tidak Diketahui Hidup Atau Mati Hilangnya Penatua Longdan yang lainnya memberi perasaan buruk kepada semua orang. Tiba-tiba, Ku Jianying menjerit kaget saat tabletnya sendiri mulai berkedip. Ketika dia memeriksanya, ekspresinya benar-benar berubah. Tanpa penjaga di dunia yin yang, ras darah telah menginvasi benua surga bela diri. Apa? Semua ekspresi berbagai ahli tenggelam. Jika ras darah berhasil masuk ke benua itu, banyak orang akan terbunuh, dan situasinya akan menjadi lebih buruk di masa depan. Itu karena setelah membunuh orang-orang dari benua surga bela diri, ras darah akan mencuri rutki mereka dan tumbuh lebih kuat. Kita harus ke sana. Pria tua itu meraih Longchen dan menyeretnya pergi. Dalam kondisi Longchen saat ini, dia takut pada Pilfali dan yang lainnya mencoba membunuhnya. Wilde, makan nanti, teriak Longchen. Wilde mengunyah sayap, bahkan memakan bulunya. Itu adalah pemandangan berdarah. Mendengar perintah Longchen, Wilde menyingkirkan mayat Peng Wanli dan bergegas mendekat. Longchen, kamu baik-baik saja. Kau benar-benar kejam kali ini. Saya pikir anda dikutuk beberapa kali. Pria tua itu memegang bahu Longchen. Yuan spiritualnya dengan lembut memasuki tubuhnya untuk membantunya sembuh. Hei hei, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Saya selalu yakin dengan apa yang saya lakukan. Anda tidak perlu menyianyiakan usaha sekarang. Karena teknik kultivasi saya, Yuan spiritual anda tidak dapat membantu saya sembuh, kata Longchen. Setelah memasuki alam nether passage, tubuhnya pada dasarnya mengandung kosmosnya sendiri. 108 ribu ruang astralnya sepenuhnya terhubung dengan enam bintangnya. Mereka memiliki kemampuan mereka sendiri untuk membantunya pulih. Adapun Yuan spiritual lelaki tua itu, memang benar bahwa Longchen dapat menyerapnya, tetapi itu seperti seember air di atas kereta yang terbakar dalam kondisinya saat ini. Itu tidak cukup untuk apapun. Cincin surgawi Longchen perlahan berputar saat dia menyerap energi dari langit dan bumi. Ruang astralnya perlahan pulih. Setelah mengalami serangan Soverein Moli, mereka telah mencapai ambang kehancuran. Kemudian, dia telah menyerap rune dao surgawi dan berhasil maju ke alam nether passage, memberinya kendali atas energi hidup dan mati. Tetapi ruang astralnya belum memiliki kesempatan untuk pulih. Dengan pertempuran akhirnya berakhir, dia dengan cepat menyerap energi. Setelah 108 ribu ruang astralnya pulih, mereka bisa memberinya energi yang praktis tak terbatas. Cloud datang terbang dengan Mengki, Chuyao, Tang Wan Er, Yezikyu, dan Dong Mingyu di punggungnya. Apa yang terjadi? Tanya Mengki. Mereka telah menerima berita itu dan bergegas bersama Cloud, sementara yang lain membantai sisa-sisa Raskun Peng. Untung kamu datang. Kita harus bergegas ke dunia Yin Yang, kata Longchen. Dia, Ku Jianying, orang tua, Li Tian Xuan, dan beberapa senior dari Martial Heaven Alliance melompat ke punggung Cloud. Cloud mengepakkan sayapnya, dan kekosongan berputar. Mereka menembak di udara, cahaya berputar di sekitar mereka karena seberapa cepat mereka melaju. Mereka bahkan tidak bisa melihat dunia luar dengan jelas. Senior Martial Heaven Alliance menghela nafas dengan takjub. Reputasi Rasklau Chasing Heaven Swallowing Sparrow sebagai nomor satu dalam hal kecepatan bukanlah hal yang tidak bisa diterima. Kekosongan tiba-tiba terbuka, dan mereka melihat dunia di sekitar mereka. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah mencapai pintu masuk ke dunia Yin Yang. Namun, mereka melihat bahwa area ini benar-benar berantakan. Bumi telah terkoyak, dengan lava masih menyembur keluar dari tanah. Aroma berdarah menggantung di udara. Langit mendung dengan riak-riak hitam putih yang masih beradu. Ini adalah hasil dari energi hidup dan mati. Ini adalah hasil dari langkah keempat ahli Netter Pasej habis-habisan. Tampaknya Penatua Longdan yang lainnya telah mengambil tindakan, kata Ku Jianying. Aura segel Soverein telah benar-benar menghilang. Perlombaan darah melepaskan serangan kekuatan penuh untuk menghabiskan sisa kekuatannya yang terakhir. Petik 2. Kami ditipu oleh ras darah. Mereka berpura-pura tampak lemah, seolah-olah benua surga bela diri memiliki keunggulan atas mereka. Dengan melakukan itu, mereka membuat kami terlalu percaya diri. Saat kami santai, mereka mengambil keuntungan untuk menerobos pertahanan kami. Tapi kenapa mereka semua pergi? Jika segel Soverein rusak, pasukan raksasa dari mereka seharusnya sudah menyerbu. Tapi saya tidak melihat atau merasakan satupun dari mereka, perhatikan Li Tian Suan. Kita pasti sudah terlambat. Pertempuran sudah berakhir. Sangat cepat, Longchen tidak merasa ini mungkin. Mereka telah tiba hanya dalam beberapa saat, jadi bagaimana mungkin pasukan ras darah sudah pergi? Medan perang ini aneh, Li Tian Suan memeriksa sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Bumi sedikit bergetar. Suara ledakan datang dari jarak yang sangat jauh. Arah itu, bukankah itu Gunung Roh Iblis? Longchen tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia melompat kembali ke punggung cloud. Ayo pergi. Mereka bergegas ke Gunung Roh Iblis, hanya untuk melihat Penatua Long dan Penatua Surga lainnya menatap muram pada segel Soverein di depan mereka. Segel Soverein sekarang terinfeksi oleh darah hitam. Krune jahat mengalir di atasnya. Ketika mereka tiba, Penatua Long menghela nafas, kami ceroboh. 37 ahli Neterpasaj puncak telah bergabung untuk menghancurkan segel Soverein. Mereka bahkan meninggalkan kutukan darah iblis di atasnya, merusaknya. Segel penguasa Gunung Roh Iblis seharusnya bertahan selama bertahun-tahun, tapi sekarang. Mungkin tidak akan lama sebelum pecah. Ini menambah malapetaka yang telah melanda benua, Kujianying menggelengkan kepalanya dengan muram. Penatua Long berkata, ini lebih buruk dari itu. Apakah kamu tidak melihat bahwa hanya ada tujuh mayat ras darah yang kita bunuh di sini? Baru saat itulah Long Chen dan yang lainnya memperhatikan mayat-mayat itu. Mereka dibungkus dengan rantai putih dan hitam. Aura mereka menakutkan, tetapi mereka sudah mati. Dua lawan tujuh, mereka telah memusnahkan lawan mereka. Itu berarti bahwa kekuatan Penatua Long dan tetua surga lainnya harus mengejutkan. Meskipun kami membunuh mereka, mereka mencapai tujuan mereka. Mereka hanya pion pengorbanan, desah Penatua surga lainnya. Maksudmu, yang lain, Long Chen menatap. Penatua Long mengangguk. Iya, mereka dibagi menjadi tiga, dengan yang lain pergi ke medan perang kuno dan kota kematian yang menyebalkan. Tepat pada saat itu, tablet kedua tetua surga berkedip lagi. Mereka saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan nafas. Jelas, hal yang sama juga menimpa kedua tempat itu. The Heaven Elder melambaikan tangannya, mengumpulkan mayat ras darah. Penatua Long berkata, segalanya menjadi serius sekarang. Perlombaan darah selalu tidak berotak sebelumnya, tetapi mereka benar-benar datang dengan skema seperti itu, membuat kita lengah. Kita perlu mendiskusikan ini dengan yang mulia. Ada pun hadiah untukmu dari keluarga dewa, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Istirahat, era kegelapan yang sebenarnya akan segera datang. Ini mungkin kesempatan terakhir anda untuk bernapas. Hargai dengan baik. Penatua Long mengangguk kekuji anjing dan yang lainnya sebelum pergi dengan penatua surga lainnya. Dragon Blood Legion telah kembali dari pengasingan. Tanah leluhur Raskun Peng telah dihancurkan oleh kesusahan surgawi. Kesengsaraan surgawi telah memanifestasikan penguasa. Long Chen telah membunuh Kun Peng Zi, menyerbu ke pemakaman dewa rusak, memotong kaki Tian Si Zi, dan memusnahkan Ras Kun Peng. Setiap masalah ini sudah cukup untuk mengguncang benua surga bela diri dan seharusnya menjadi gosip paling populer untuk waktu yang lama. Namun, ketika berita tentang segel Soverein di sekitar Gunung Roh Iblis, Medan Perang Kuno, dan kota kematian yang dibenci menyebar, tidak ada yang berminat untuk mengobrol. Mereka semua tahu bahwa kesengsaraan yang sebenarnya akan segera datang. Ketika ras mengerikan dari Gunung Roh Iblis, Medan Perang Kuno, dan kota kematian yang menyesal ditambahkan ke ras darah dunia Yin Yang, bagaimana benua itu bisa bertahan. Setiap kali era kegelapan datang, bahkan dengan kehadiran penguasa, hanya sepersepuluh dari ahli benua yang selamat. Yang paling penting, selama era dengan penguasa, mereka hanya melawan satu ras penyerang pada satu waktu. Setelah mengusir mereka kembali, mereka menyegel pintu masuk ke dunia itu, menjaga keamanan benua. Namun sekarang, dunia Yin Yang, Gunung Roh Iblis, Medan Perang Kuno, dan segel kota kematian yang dibenci semuanya telah rusak. Begitu ras dari sisi lain menyerang, apakah masih ada harapan untuk benua itu? Orang-orang merasa dunia telah kehilangan warnanya. Kesengsaraan masa lalu memiliki penguasa untuk melindungi mereka, tetapi sekarang tidak ada satu orang pun yang memiliki watak penguasa. Tak satupun dari jenius surgawi dunia memenuhi kriteria untuk menjadi penguasa setelah sekian lama, yang berarti sangat mungkin bahwa tidak akan ada penguasa di era ini. Era gelap tanpa Soverein menandakan akhir dari benua. Beberapa pembudidaya telah kehilangan dorongan untuk menjadi lebih kuat. Apa gunanya? Dengan hadiah Soverein, kesengsaraan masa lalu masih menghasilkan hanya sepersepuluh dari ahli benua yang selamat. Sekarang, empat dunia akan menyerang dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecuali empat penguasa muncul sekaligus, tidak ada kemungkinan benua itu bisa bertahan. Satu-satunya harapan mereka ada di pundak keluarga dewa, tetapi bahkan harapan itu sangat suram. Mungkinkah keluarga surgawi lebih kuat dari penguasa? Itu sepertinya tidak mungkin. Namun, karena sisa orang di benua itu putus asa, aliansi surga bela diri tetap berkepala dingin. Yang lain takut karena mereka tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Tetapi mereka memiliki Long Chen. Long Chen telah maju ke alam Netter Passage dan menghancurkan tiga jenius surgawi puncak sampai-sampai satu terbunuh, satu melarikan diri, dan satu menderita amputasi. Dia bahkan telah bertarung dengan Soverein dan Korrupt Emperor. Bahkan di masa muda penguasa, mereka mungkin tidak memiliki prestasi seperti itu. Long Chen dipandang sebagai harapan jalan yang benar, menyatukan mereka ke tingkat yang lebih besar. Setelah tiga hari, Long Chen memulihkan 50 persen kekuatan tempurnya. Ruang astralnya telah pulih sepenuhnya, tetapi seluruh tubuhnya akan membutuhkan setidaknya 10 hari lagi. Pertempuran ini telah meninggalkan beberapa luka tersembunyi di tubuhnya yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Bos, seorang murid dari gerbang Mo telah tiba, lapor seorang prajurit Dragon Blood. Long Chen menyuruh murid itu masuk. Bagaimana kabar anak kecil Mo Nian itu? Tanya Long Chen. Tuan muda keluargaku, dia belum berhasil maju ke Netter Passage. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati? Kata murid itu, matanya merah. Ekspresi Long Chen langsung berubah. Bab 2332 Wajah Sejati Dewa Pembunuh Kamu tidak tahu apakah dia hidup atau mati? Hati Long Chen bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Murid dari gerbang Mo berkata, Tuan muda belum keluar dari pengasingan untuk menyerang alam Netter Passage. Tubuhnya tetap dalam keadaan setengah mati. Bagaimana dengan batu jiwanya? Batu jiwa masih baik-baik saja. Mendengar bahwa batu jiwa itu baik-baik saja, Long Chen sedikit rileks. Itu berarti Mo Nian tidak gagal. Hanya saja setelah sekian lama, dia belum lulus. Kepala keluarga ingin memberitahu Anda tentang ini. Bukannya Tuan muda tidak mau membantumu kali ini, kata murid itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tampaknya kepala keluarga-keluarga Mo saat ini bukanlah kakek Mo Nian. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Long Chen tahu bahwa Mo Nian akan memiliki alasannya sendiri karena dia tidak muncul. Dia tidak akan memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Namun, sepertinya Long Chen juga tidak akan bisa membantunya. Ming Chang Yue mengatakan bahwa alasan mereka memasuki Netherworld-nya adalah karena dia telah mengaturnya seperti itu. Dia telah mencampuri hukum. Satu-satunya dari benua surga Beladiri yang telah memasuki Netherworld yang dikelola Ming Chang Yue adalah Dragon Blood Legion. Inilah mengapa mereka tidak bertemu orang lain dari benua surga perkawinan di dalam Netherworld. Saat ini, dia bahkan tidak bisa mengirim pesan ke Ming Chang Yue. Bahkan jika dia kembali ke Netherworld, dia belum tentu memasuki wilayahnya. Ming Chang Yue telah mengatakan bahwa ada Netherworld sebanyak jumlah bintang di langit. Dia hanya bertanggung jawab atas satu. Alasan dia bisa dibawa ke dunianya adalah karena karma di antara mereka karena hubungan masa lalu mereka. Namun, Mo Nian tidak berada di area yang dikelola Ming Chang Yue. Dia tidak akan bisa menyelidiki bahkan jika Long Chen bisa mengirim kabar. Saat ini, satu-satunya yang bisa membantu Mo Nian adalah Mo Nian sendiri. Long Chen menghibur murid itu, mengatakan kepadanya bahwa Mo Nian pasti mengalami masalah, tetapi fakta bahwa dia masih hidup berarti dia sedang keluar dari krisis itu. Selanjutnya, intuisi Long Chen memberitahunya bahwa Mo Nian tidak akan mati dengan mudah. Murid itu pergi dan Dong Mingyu masuk. Mereka berdua saling tersenyum. Long Chen memegang tangan Dong Mingyu dan mereka berjalan keluar bersama. Ledakan Satu set gerbang raksasa dihancurkan oleh pukulan. Long Chen dan Dong Mingyu berjalan melewatinya. Mereka baru saja masuk ketika ruang berputar dan satu demi satu sosok muncul. Long Chen, Dong Mingyu Pemimpin orang-orang itu adalah seorang lelaki tua yang hatinya tenggelam saat melihat mereka berdua. Orang tua itu adalah master dari Blood Kill Hall, Zhong Xiang, dan tempat ini adalah markas dari Blood Kill Hall. Itu benar-benar rahasia, tetapi sebagai putri dewa, markas rahasia Aula Pembunuh Darah bukanlah rahasia bagi Dong Mingyu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Zhong Xiang. Secara teoritis, aku seharusnya datang ke sini hari ini untuk menghancurkan Blood Kill Hall kalian dan membunuh kalian semua. Tapi Mingyu memang berasal dari Blood Kill Hall, dan kultifasinya berasal darimu. Jadi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Mingyu datang untuk memberi hormat kepada dewa pembunuh untuk menyelesaikan masalah dengannya. Di masa depan, Aula Pembunuh Darah tidak akan ada hubungannya dengan kita, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Zhong Xiang adalah ahli neterpase celangkah ketiga. Seni pembunuhannya akan membuat ahli neterpase celangkah keempat sakit kepala. Tapi Long Chen tidak melihatnya sebagai ancaman. Hef! Pengkhianat dewa pembunuh memiliki wajah untuk kembali dan memberi hormat padanya. Sebuah suara terdengar di udara. Dong Mingyu menunjuk satu jari. Kekosongan itu berputar, dan sesosok tubuh jatuh. Itu adalah murid yang sangat muda. Kepalanya telah ditindik, dan seringainya masih menggantung di wajahnya. Bahkan sebelum kematiannya, dia tidak merasakan bahayanya. Mereka yang tidak ingin mati harus pergi. Mereka yang ingin mati bisa tinggal, kata Dong Mingyu. Dia bahkan lebih langsung daripada Long Chen. Setelah itu, dia menarik Long Chen masuk. Anda! Ekspresi Zong Zi yang berubah, tetapi di hadapan putri dewa Dong Mingyu yang telah maju ke alam Netter Pasej. Bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk menghentikannya. Mereka berdua adalah pembunuh, tetapi dia memiliki kekuatan dewa pembunuh. Itu memberikan tekanan yang luar biasa padanya. Adapun orang sial yang baru saja dia bunuh, itu adalah peringatan. Serangan itu mengandung kekuatan dewa. Seorang pembunuh yang hidup di ujung pisau sangat peka terhadap bahaya apapun, tetapi Dong Mingyu telah membunuh orang itu tanpa dia sadari. Itu karena energi dewa dari dewa pembunuh, yang sangat efektif melawan para pengikut dewa pembunuh. Itu adalah otoritas mutlak yang dianugerahkan kepada seorang putri dewa. Hal yang paling tidak bisa dijelaskan bagi Zong Zi yang adalah bahwa meskipun menghianati dewa pembunuh, dewa pembunuh tidak melepaskan hukuman surgawi apapun padanya dan bahkan membiarkannya mempertahankan energi dewanya. Pada akhirnya, Zong Zi yang mundur, membuka jalan untuknya. Kamu bisa masuk, tapi Long Chen. Aku akan pergi kemanapun aku mau. Jika Anda punya nyali, maka datang dan coba hentikan saya. Kebetulan Anda akan memberi saya alasan untuk menghapus aulah pembunuh darah, dengus Long Chen. Long Chen sangat tidak menyukai Blood Kill Hall, memandang mereka bahkan lebih buruk daripada pembunuh profesional di dalam Phoenix Cry Empire. Setidaknya para pembunuh itu memiliki moral. Mereka memiliki tiga larangan, tidak membunuh yang, yang sakit, atau anak-anak. Namun, yang dikenal sebagai organisasi pembunuh nomor satu di benua surga bela diri tidak memiliki pantangan. Demi uang, mereka bisa melakukan apa saja. Selama mereka dibayar, mereka tidak peduli siapa yang mereka bunuh. Saat itu, mereka telah mengirim Dong Mingyu sebagai anak berusia tiga atau empat tahun untuk membunuh Long Chen, menimbulkan kemarahan terbesarnya. Jika bukan karena Dong Mingyu, dia akan menghancurkan Blood Kill Hall hari ini. Dong Mingyulah yang berharap Long Chen tidak melakukan itu hari ini. Tidak peduli bagaimana itu diletakkan, dia datang dari Blood Kill Hall. Alasan dia bersama Long Chen sekarang adalah karena mereka. Mungkin itu semacam takdir. Blood Kill Hall telah melakukan begitu banyak kejahatan dan sekarang hancur. Ini bisa dianggap karma mereka sendiri. Mungkin tidak akan lama sebelum mereka sepenuhnya menghilang dari dunia ini, jadi Long Chen tidak keberatan melepaskan mereka sebagai bantuan kepada Dong Mingyu. Namun, jika mereka benar-benar ingin mati dan semakin memprovokasi dia, maka dia tidak keberatan membunuh lebih banyak dari mereka. Sayangnya, orang-orang di Blood Kill Hall tidak sekuat yang dia harapkan. Setelah yang pertama dibunuh oleh Dong Mingyu, yang lain tutup mulut. Dong Mingyu memimpin jalan melalui sebuah istana besar, dan mereka tiba di sebuah lorong bawah tanah. Di ujung jalan, mereka menemukan formasi transportasi kecil. Siapa yang kesana? Suara empat lelaki tua terdengar di udara ketika mereka tiba. Dong Mingyu melambaikan tangannya, dan empat kepala melayang di udara. Dengan acu-ta'acu, dia melangkah ke formasi transportasi bersama Long Chen, berkata, orang-orang berjubah hitam dan putih ini adalah tetua yang sangat fanatik, anjing paling setia dari dewa pembunuh. Mereka tidak berada di bawah administrasi ketua Aula dan bahkan memiliki wewenang untuk mengganti ketua Aula dengan yang baru jika mereka mau. Mereka telah dicuci otak sampai-sampai apapun yang mereka pandang sebagai penghujatan kepada dewa pembunuh akan mengakibatkan kematian langsung, bahkan jika itu adalah master Aula saat ini. Petik 2. Cuci otak benar-benar luar biasa. Itu mengubah orang menjadi orang gila yang fanatik. Long Chen menggelengkan kepalanya. Formasi transportasi diaktifkan, dan mereka tiba di dunia yang gelap dan suram. Ini kemungkinan besar di suatu tempat di bawah tanah. Ada lorong panjang, dengan api merah gelap berkelap-kelip di sepanjang dinding. Long Chen memeriksa dinding batu. Ada beberapa ukiran kuno yang tertinggal di sana. Di dalam mereka, dia melihat seorang pria memegang pisau di depan banyak ahli. Terkadang pedangnya menusuk tepat di dahi mereka, sementara terkadang menembus tenggorokan mereka. Terkadang dia menyeret kepala mereka. Ini adalah dewa pembunuh, tanya Long Chen. Iya, tapi dewa pembunuh telah diperindah dalam ukiran itu, kata Dong Mingyu, ekspresinya agak aneh. Dipercantik. Mereka berdua dengan cepat mencapai ujung lorong. Di ujungnya ada istana lain, yang sebagian besar kosong. Hanya ada singgah sana dengan seorang lelaki tua di atasnya. Rambut putihnya botak di bagian tengah, dan dia bertubuh kekar. Dia juga dewa pembunuh, tanya Long Chen dengan sedikit tidak percaya. Iya, Dong Mingyu mengangguk. Long Chen hampir batuk darah. Bagaimana seorang gemuk bejat bisa menjadi pemuda tampan di pahatan itu? Mereka mengatakan bahwa patung ini adalah saat dewa pembunuh memadatkan buah daunnya. Adapun mural dan patung lainnya, itu dari saat dia masih muda. Dong Mingyu mengangkat bahu. Dan orang-orang percaya omong kosong itu. Mereka bahkan tidak terlihat seperti orang yang sama, kata Long Chen tanpa berkata-kata. Hei hei, itu juga yang selalu aku pikirkan. Tetapi mereka mengatakan bahwa ketika dewa pembunuh masih muda, dia cukup tampan untuk menyihir orang lain. Kemudian dia memiliki keberuntungan untuk memadatkan buah dewa, sehingga penampilannya menjadi seperti ini sebagai peringatan bagi orang lain. Namun, mereka yang bisa melihat patung ini pasti telah memberikan kontribusi besar kepada dewa pembunuh, jadi hanya sedikit orang yang pernah melihatnya, kata Dong Mingyu. Jadi dewa pembunuh sebenarnya adalah orang gemuk yang bejat tetapi telah dipercantik sedemikian rupa oleh para penjilat sepatu itu. Bukankah mereka hanya membohongi diri mereka sendiri? Long Chen menggelengkan kepalanya. Siapa yang berani membuat keributan di istana dewa pembunuh? Long Chen dan Dong Mingyu baru saja memasuki istana ketika teriakan marah datang dari dalam. Di dalam, mereka melihat delapan tetua mengenakan jubah hitam dan putih memelototi mereka. Mereka memegang tongkat di tangan mereka. Berlutut dan terima empat puluh cambuk karena tidak menghormati dewa pembunuh. Penatua pertama ditampar wajahnya sebelum dia bisa selesai berbicara. Dia berputar di udara saat Long Chen mencibir, apakah itu membangunkanmu? Siapa yang berani berbicara besar kepada Tuan Long? Bab 2333 banding 2333. Mungkin orang tua ini belum pernah bertemu seseorang yang tangguh seperti Long Chen dalam hidup mereka. Long Chen mengirim lelaki tua itu terbang kembali. Orang-orang tua ini telah memandang rendah mereka meskipun mereka mengenali Dong Mingyu sebagai putri dewa. Ini adalah tetua fanatik liar dari dewa pembunuh, dan bahkan jika itu adalah putri dewa yang menghujat dewa, mereka masih akan menghukumnya. Namun, sesepu ini pada dasarnya terputus dari semua yang terjadi di dunia luar, dengan satu-satunya fokus mereka adalah menunggu dewa pembunuh. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak memperhatikan pengkhianatan Dong Mingyu terhadap dewa pembunuh. Di mata mereka, Dong Mingyu adalah anak dewa, dan setelah ceramah tentang kenakalannya, dia akan kembali ke jalan yang benar dari bimbingan dewa. Itulah mengapa pikiran pertama mereka saat melihat Dong Mingyu adalah bahwa dia datang untuk bertobat dan membersihkan dirinya dari dosa-dosanya di depan dewa pembunuh. Tamparan Long Chen membangunkan mereka dari mimpi itu. Dong Mingyu tidak datang untuk bertobat. Dia bahkan membawa seorang pejuang bersamanya. Jika kamu tidak ingin mati, maka nyahlah ke samping, ejek Long Chen. Sesepu ini adalah ahli nether passage langkah kedua. Long Chen pada dasarnya bisa mengabaikan mereka. Ini adalah penghujatan terhadap dewa. Anda telah menghina mereka yang melayani dewa. Kamu akan. Dong Mingyu mengayunkan belatinya, dan para sesepu itu langsung terbunuh bahkan saat mereka mengacungkan tongkat mereka ke arah mereka. Sudah ku bilang mereka gila, tidak mungkin berbicara dengan mereka seperti orang normal, kata Dong Mingyu. Dengan pemahamannya tentang sesepu ini, dia tahu bahwa tidak perlu menyianyikan upaya untuk berbicara dengan mereka. Membunuh mereka adalah satu-satunya pilihan mereka. Dia berjalan ke patung dewa pembunuh, berputar-putar di sekitarnya seolah mencari sesuatu. Apa itu? Tanya Long Chen. Kakak Yu Yan mengatakan bahwa Npuda memiliki seperangkat teknik pembunuhan yang sangat kuat yang disebut seni kepunahan surgawi. Namun, teknik itu tidak ada dalam warisan yang saya terima. Kakak perempuan Yu Yan berkata bahwa kontribusiku pada dewa pembunuh tidak cukup besar untuk menerimanya. Oleh karena itu, saya datang untuk mengambilnya. Bahkan kakak perempuan Yu Yan berpikir itu penting, jadi aku harus mendapatkannya. He he, saya sudah menemukannya. Tiba-tiba, Dong Mingyu menemukan setitik cahaya merah gelap di dahi dewa pembunuh. Setitik cahaya itu tersembunyi dengan sangat baik. Jika dia tidak menunjukkannya, Long Chen tidak akan menyadarinya. Namun, setelah yang pertama, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lusinan titik cahaya merah di seluruh patung. Dong Mingyu berkata bahwa bintik-bintik ini mewakili satu warisan dari dewa. Mereka dibagi menjadi kelas yang berbeda. Nilai awal dapat diperoleh oleh siapa saja yang telah menghabiskan cukup waktu di aula pembunuh darah dan melakukan pekerjaan mereka. Biasanya, sekitar 80 tahun pelayanan secara otomatis akan membuat seseorang memenuhi syarat untuk itu, dan tidak perlu datang ke sini. Patung manapun di benteng lain dapat meminjam kekuatan tempat ini untuk mengirimkan berkah surgawi itu. Warisan kelas menengah memiliki bagian yang mengharuskan datang ke sini ke patung utama, tetapi beberapa dari mereka masih dapat ditransmisikan melalui benteng lainnya. Sebagian besar anggota Blood Kill Hall tidak akan pernah memenuhi syarat untuk hal seperti itu. Biasanya hanya ketua aula yang bisa menerima hal seperti itu. Adapun warisan kelas tinggi, hanya putri surgawi yang memenuhi syarat. Namun, bahkan dia belum menerima warisan ini, yang berarti itu memiliki tingkat yang lebih tinggi, warisan puncak. Leng Yu Yan ingin memberinya sesuatu di Neterward, tetapi dia adalah putri dewa, dan jika dia telah mengirimkan sesuatu kepadanya, itu akan secara diam-diam memanggil karma. Namun, dia tahu tentang seni kepunahan surgawi Enpuda dan di mana dia bisa menemukannya sendiri. Apa yang harus kamu lakukan dengan benda ini? Tanya Long Chen. Kakak Yu Yan berkata bahwa warisan tidak akan diberikan kepadaku, jadi aku harus merebutnya sendiri, kata Dong Ming Yu. Bisakah kamu melakukannya? Tanya Long Chen. Ini adalah warisan dewa, itu bisa dengan mudah melukai atau bahkan membunuhnya. Aku pasti tidak akan bisa melakukannya. Tapi bukankah masih ada kamu? Dong Ming Yu tertawa. Aku, saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang warisan ini. Di sini, kamu melindungiku dari belakang. Tekan kepalamu ke kepalaku. Dong Ming Yu memegang tangannya dan dia memegang pinggangnya dari belakang. Mereka berdua perlahan naik ke udara sampai mereka berada di level yang sama dengan kepala dewa pembunuh. Dong Ming Yu menekankan jarinya ke titik cahaya merah itu. Kedua jiwa mereka dihubungkan oleh sebuah jembatan. Energi dewa melonjak ke kepala Dong Ming Yu dan juga kepala Long Chen. Kepala Long Chen berdengung. Dia merasa seperti memasuki dunia lain. Di dunia ini, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Setiap rune ini dipenuhi dengan energi dewa. Dia tahu bahwa itu adalah warisan. Di bagian paling atas dari rune yang tak terhitung jumlahnya ini adalah rune indah yang cahayanya melampaui yang lainnya. Kakak Long Chen, itu adalah warisan puncak. Saya menginginkannya. Dong Ming Yu menunjuk. Baik, karena Leng Yu Yan menyuruh kami datang ke sini, itu seharusnya mungkin. Anda harus mencobanya, kata Long Chen. Dong Ming Yu membentuk segel tangan. Benang energi dewa melesat keluar darinya dan menuju rune. Namun, rune membakar benangnya. Benang itu adalah energi dewa milik dewa pembunuh. Tetapi bahkan itu tidak cukup untuk mengguncang rune ini. Lagi, Long Chen mengirim kekuatan spiritualnya ke dalam tubuhnya, menggabungkan kekuatan mereka. Bersama-sama, mereka membentang menuju rune emas. Sama seperti terakhir kali, energi dewanya dibakar. Long Chen juga merasakan ledakan rasa sakit seolah-olah dia telah terbakar. Apakah aku memberimu terlalu banyak wajah? Long Chen mendengus dan kekuatan spiritualnya meledak, membentuk jaringnya sendiri. Masuk ke sini. Long Chen berteriak dan menarik dengan kekuatan spiritualnya. Rune raksasa mulai bergetar dan bergerak ke arah mereka. Bekerja. Dong Ming Yu senang, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di jiwanya. Saat rune semakin dekat, keinginan yang menakutkan juga mengikuti. Jiwanya terguncang begitu parah sehingga rasanya seperti akan runtuh. Tepat pada saat itu, cahaya dari rune itu meletus, dan di dalam cahaya surgawi muncul sepasang mata. Dong Ming Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Membunuh. Tuhan. Suara Dong Ming Yu bergetar. Itu adalah mata dewa yang menatapnya. Dia seperti seorang murid yang telah melakukan dosa besar dan menghadapi hukuman terburuk. Dia menjadi pucat. Long Chen juga melihat kembali ke mata itu. Dia merasa seperti jarum menusuk jiwanya, tapi dia balas melotot. Dia tahu bahwa mata ini tidak menatap Dong Ming Yu tapi padanya. Rasa sakit yang tajam itu adalah penyelidikan. Saat rasa sakit di jiwanya tumbuh, bintang gerbang surgawi di lautan pikirannya mulai bergetar. Setelah itu, Neter Gatestar juga perlahan menyala. Tiba-tiba, matanya menghilang, dan rune itu menyerah untuk berjuang. Itu langsung memasuki kepala Dong Ming Yu. Dong Ming Yu dan Long Chen membuka mata mereka. Long Chen melihat bahwa tanda merah yang mewakili warisan telah redup. Wajah Dong Ming Yu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana itu? Apa itu bekerja? Tanya Long Chen. Dia meletakkan tangan di bahunya dan menyelidiki tubuhnya. Dia tidak menemukan apa-apa. Tampaknya rune itu telah menyerah pada pertempuran dan memutuskan untuk bergabung ke dalam tubuh Dong Ming Yu, tetapi dia tidak merasa nyaman tentang itu. Kakak Long Chen, dewa pembunuh memberiku seni kepunahan surgawi, dan dia memintaku untuk tidak menghancurkan warisannya. Aku, Dong Ming Yu belum pulih dari ketidakpercayaannya. Baru saja, rune telah bergabung ke dalam jiwanya, tetapi pada saat yang sama ketika dia menerima warisan, dia mendengar suara dewa pembunuh, tolong jangan hancurkan warisanku. Dewa pembunuh tidak hanya memaafkan pengkhianatannya dan memberinya rune, tetapi dia hampir memohon padanya untuk tidak menghancurkan aulah pembunuh darah. Perubahan mendadak ini membuatnya tercengang. Long Chen semakin mengerutkan kening sekarang. Dewa pembunuh telah menyelidikinya, tetapi begitu bintang gerbang surgawi dan bintang netergate diprovokasi, dia segera menarik kembali dan memberikan rune kepada Dong Ming Yu. Apa artinya itu? Apakah dia berhasil menguji kekuatan Long Chen? Atau dia tahu sesuatu? Dong Ming Yu senang mendapatkan seni kepunahan kehancuran surgawi. Itu adalah divine art yang benar-benar menakutkan yang tidak mengecewakannya. Namun, Long Chen samar-samar merasa tidak nyaman, seolah-olah dia telah ditipu. Apakah dewa pembunuh mengetahui rahasia sembilan bintang? Sudah lama sejak dia mendengar panggilan suara misterius itu, dia merasakan beberapa ancaman menakutkan perlahan semakin dekat. Kali ini, tidak perlu suara misterius itu untuk memperingatkannya. Dia sendiri merasakan urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayo pergi. Long Chen berjalan keluar dengan Dong Ming Yu. Zhong Xiang dan yang lainnya hanya melihat saat mereka pergi. Long Chen dan Dong Ming Yu menerima kabar baik begitu mereka kembali. Bab 2334 banding 2334. Dragon Blood Legion telah maju ke Heaven Stage of Nether Passage pertama. Selama waktu ini, mereka mulai memurnikan darah esensi kuno. Bos, berdasarkan perkiraan Anda sebelumnya, orang biasa akan membutuhkan 10 tetes darah esensi kuno untuk mengaktifkan darah roh mereka dan terhubung ke manifestasi mereka. Tapi saya kira mereka membutuhkan 100. Guoran segera berlari untuk membahas masalah ini dengan Long Chen ketika dia kembali. Melihat ki darah yang melonjak di sekitar Guoran dan kinaganya yang lemah, Long Chen menduga bahwa Guoran adalah orang pertama yang mencoba menyerap darah esensi purba. Bibirnya melengkung. Berapa tetes yang kamu gunakan? 93. Guoran agak malu. Bahkan ayam lemah sepertimu membutuhkan 93 tetes. Maka seseorang seperti Gu yang mungkin akan membutuhkan 200. Long Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tubuh fisik Guoran adalah yang terlemah dari orang-orang dari Dragon Blood Legion. Ketika mempertimbangkan Dragon Blood Legion secara keseluruhan, dia berada di urutan kedua dari terakhir, hanya menempati peringkat di depan Mengki. Bos, tidak baik membicarakan kekurangan saudaramu. Guoran menjadi merah. Yah, bukankah perhitunganmu meleset? Apa maksudmu sekitar 100 tetes? Bos, bukankah kamu satu-satunya yang akan menggunakan kurang dari 100 tetes, sementara orang lain akan menggunakan lebih banyak lagi? Tanya Long Chen. Tidak peduli jam berapa sekarang, Guoran tidak pernah lupa untuk memberikan dirinya beberapa wajah ekstra. Bukankah ada juga kakak perempuan Mengki? Balas Guoran. Mengki adalah seorang kultifator jiwa. Anda akan bersaing dengannya dalam seberapa lemah tubuh fisik Anda. Long Chen terdiam. He he, bos, selama kamu mengerti tidak apa-apa. Anda tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Berikan sedikit wajah pada adikmu, usul Guoran. Long Chen memutar matanya. Bagaimana perasaanmu setelah mengaktifkan darah rohmu? Kuat? Sangat kuat. Darah esensi kuno telah sepenuhnya memicu darah esensi naga jahat. Kekuatanku meningkat setidaknya tiga kali lipat, kata Guoran, semakin bersemangat. Tiga kali. Bagaimana mungkin? Long Chen terkejut. Itu terlalu banyak. Dikatakan bahwa peningkatan kekuatan harus sekitar 30 hingga 50 persen, dengan kasus yang jarang terjadi hanya 80 persen. Itu benar. Setelah saya menyerap darah esensi kuno, darah naga di dalam diri saya mulai melepaskan kekuatan tak terbatas. Saya sudah mengujinya beberapa kali, dan itu benar-benar meningkat tiga kali lipat. He he, mungkin karena aku terlalu kuat dari awal, kekeh Guoran. Long Chen langsung mengerti sarkasme ini. Rajurit Dragon Blood lainnya telah menyerap darah esensi naga jahat yang melahap logam juga, tetapi untuk melepaskan kekuatan penuhnya diperlukan kekuatan dan kemauan yang sesuai. Guoran lemah dalam kedua aspek, sehingga dia tidak mampu mengeluarkan potensi penuh dari darah esensi naga jahat, tidak seperti prajurit Dragon Blood lainnya. Berkat darah esensi purba, dia telah sepenuhnya mengaktifkan darah naga, meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang luar biasa. Lalu apakah kamu tidak terkalahkan sekarang? Tanya Long Chen. Peningkatan tiga kali lipat yang kemudian dikalikan dengan armornya berarti kekuatan Guoran benar-benar mengejutkan. Kamu terlalu memujiku? He he, Guoran sangat senang. Jika dia memiliki ekor, itu pasti akan naik dan bergoyang-goyang dengan bangga. Dia menepuk dadanya. Saya diam-diam menguji diri saya melawan Wilde. Selama dia tidak menjadi besar, aku bisa mengalahkannya. Itu sangat menakjubkan. Long Chen memberinya acungan jempol. Hanya Long Chen yang bisa menandingi Wilde dalam kekuasaan. Bahkan Gu yang tidak bisa melakukan itu. Sayangnya, Wilde tidak bisa berlatih teknik kultivasi atau keterampilan pertempuran. Dia hanya bisa bertarung dengan kekuatan kasar, jika tidak, dia akan lebih mengancam. Agar Guoran dapat menandingi Wilde dalam kekuatan, kemudian menambahkan teknik bertarung khususnya, dia pasti sangat kuat. Bos, darah esensi kuno ini benar-benar harta yang tak ternilai. Karena darah naga di tubuh kita, kita akan membutuhkannya dalam jumlah besar. Berdasarkan perhitungan saya, kami mungkin hanya memiliki cukup untuk 500 orang. Jadi, Guoran terdiam. Dia tidak tahu bagaimana mendistribusikan darah esensi kuno karena itu adalah masalah yang sangat penting. Karenanya, dia membutuhkan pendapat Long Chen. Apakah kamu perlu bertanya? Berikan kepada anggota terkuat terlebih dahulu. Setelah mereka selesai dengan itu, mereka dapat berjalan-jalan melalui dunia Yin Yang dan kemudian kita akan memiliki cukup untuk semua orang. Tapi keluarga Surgawi Keluarga Surgawi telah menempatkan dua pasukan untuk menjaga dunia Yin yang karena serangan menyelinap terakhir. Mereka telah memobilisasi dua legion naga Surgawi dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Kami tidak akan mengganggu mereka. Kami hanya memiliki hubungan kolaboratif, tetapi mereka tidak dapat membatasi kami. Saya akan menangani ini dengan berbicara dengan Penatua Long. Jika dia tidak setuju, kami hanya akan menagih. Long Chen mengepakkan tangannya dengan acuh. Masalah terakhir kali disebabkan oleh Ye Bencang, dan itu berarti itu adalah kesalahan keluarga dewa, bukan milik Dragon Blood Legion. Bagi Long Chen untuk tidak mengajukan tuntutan atas masalah ini sudah tidak buruk baginya. Jika mereka mencoba mempersulitnya. Baiklah, aku akan menanganinya sekarang, kata Guoran. Bagus. Ingat, kita harus siap untuk Starfield Divine World saat dibuka. Saya ingin sebanyak mungkin orang membangkitkan darah roh mereka sebelum itu, kata Long Chen. Terakhir kali, Penatua Long mengatakan bahwa perlu waktu lebih lama untuk membuka dunia bintang bidang surgawi. Seharusnya, butuh beberapa sumber daya dari keluarga surgawi untuk melakukannya. Sekarang ras darah telah memecahkan segel Soverein, keluarga Divine telah mempercepat langkah karena ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Divine dan generasi junior dari benua surga bela diri untuk menjadi lebih kuat. Sebelum segel itu benar-benar runtuh, mereka harus memperkuat diri mereka sebanyak mungkin. Adapun ras darah, mereka saat ini mengumpulkan kekuatan mereka secara rahasia. Setelah pasukan dari Gunung Roh Iblis, Kota Kematian yang dibenci, dan Medan Perang Kuno siap, mereka pasti akan menyerang benua itu bersama-sama. Begitu Guoran pergi, Long Chen pergi menemui Zheng Wenlong. Suasana tegang benua itu sebenarnya sangat menguntungkan bisnis Sekte Huayun. Semua orang tahu pertempuran berdarah akan datang. Mereka harus menjadi sekuat mungkin, jadi mereka tidak keberatan menghabiskan semua sumber daya dan fondasi Sekte mereka untuk membeli berbagai harta yang menyelamatkan jiwa. Mereka rela bangkrut sendiri. Ketika Long Chen tiba, Zheng Wenlong tersenyum. Kakak Long, aku benar-benar semakin mengagumi diriku sendiri. Ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda, saya hanyalah seorang pemula di dunia kultifasi, tetapi saya memiliki visi besar untuk berinvestasi pada Anda. Semua yang saya miliki sekarang adalah bukti betapa bijaksananya keputusan itu saat itu. Apakah Anda memuji saya atau diri Anda sendiri? Long Chen tersenyum. Meskipun saya sangat acu-ta'acu tentang ketenaran dan kekayaan, ujian Anda masih membuat saya sombong. Karisma khusus Zheng Wenlong mampu membuatnya merasa tenang bahkan dengan krisis yang akan datang. Selanjutnya, dia melihat bahwa Sekte Huayun beroperasi dengan cukup baik. Para murid tersenyum dan menyapanya. Itu sangat kontras dari kesuraman di seluruh dunia. Saya percaya bagian tentang tidak peduli tentang ketenaran, tetapi untuk menjadi acuh-ta'acuh terhadap keberuntungan. Anda harus tahu bahwa di dunia ini, tanpa uang, sulit untuk maju bahkan satu inci pun, kata Zheng Wenlong sambil tersenyum. Kau benar, aku salah. Uang benar-benar sangat penting, Long Chen setuju. Saya datang untuk membeli beberapa bahan obat. Haha, aku kesulitan membelinya saat terakhir kali kamu datang karena tidak ada yang mau menjualnya. Tapi sekarang, dengan tekanan era kegelapan, orang rela menjual hartanya bahkan untuk hal-hal yang bisa melindungi mereka. Mereka tidak lagi memikirkan keuntungan jangka panjang, jadi sekarang adalah waktu terbaik bagi Anda untuk berdagang, kata Zheng Wenlong. Setelah bekerja dengan Long Chen begitu lama, Zheng Wenlong menyadari hal-hal apa yang dimiliki Long Chen. Dara esensi, inti kristal, dan materi surgawi yang dimiliki Long Chen sangat diminati selama ini. Long Chen tersenyum. Dia tahu bahwa ini adalah waktu terbaik untuk berdagang. Itu adalah era terburuk tetapi juga era terbaik. Long Chen meninggalkan daftar panjang bahan yang dia inginkan. Mereka semua adalah bahan untuk pil obat tingkat ke-11 yang berharga. Ketika dia telah maju ke alam Netter Passage, banyak formula pil diam-diam muncul di kepalanya tanpa dia sadari. Dengan darah esensi kuno serta dukungan pil obat, legion dragon blood akan mampu melambung dalam kekuasaan. Era kegelapan yang akan datang memberinya tekanan besar. Selanjutnya, Sovereign Molly telah mengatakan bahwa kecurangannya kali ini akan meningkatkan karma untuk waktu berikutnya. Akibatnya, kesengsaraan surgawi Long Chen berikutnya akan berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Jika dia tidak melakukan semua yang dia bisa untuk meningkatkan kekuatannya, dia akan hancur. Namun, tampaknya banyak peluang juga muncul selama masa gelap ini yang dapat meningkatkan kekuatan legion darah naga. Itu meningkatkan kepercayaan dirinya. Long Chen memiliki firasat bahwa alam Netter Passage akan menjadi kesempatan bagi legion darah naga untuk berkuasa. Di masa depan, mereka akan menjadi pendukung terbesarnya. Setelah meninggalkan tempat Zheng Wenlong, dia pergi ke dunia liar. Selama waktu ini, ras iblis asli juga sangat sibuk. Ras iblis terus menyerang dunia liar. Sepertinya mereka merasakan sesuatu yang salah, dan ras iblis yang lebih kuat menyerang. Untungnya, dengan formasi yang dibuat Xia Chen, tidak satupun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Semuanya berkembang pesat, tetapi tanpa perlu khawatir. Long Chen pergi dengan sejumlah besar sumber daya, termasuk bahan surgawi dan bahan berharga dari binatang ajaib. Itu semua adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh benua surga Beladiri. Dia meninggalkan mereka untuk ditangani Zheng Wenlong. Setelah mengatur hal-hal itu, dia kembali ke perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, di mana dia melompat kaget. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dari suan bis saat ini mengalir masuk. Bab 2335 banding 2335. Saat ini ada jutaan dari berbagai suan bis berkumpul di dalam wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Long Chen memiliki senyum dingin. Binatang suan benar-benar melupakan pukulan mereka dengan cepat. Apakah mereka datang untuk mencari gunung lain untuk diandalkan? Ketika Long Chen berjalan keluar dari formasi transportasi, dia melihat bahwa tidak ada satupun anggota Dragon Blood Legion yang hadir. Setelah melihatnya, keributan itu padam. Semua binatang suan memandang Long Chen dengan khawatir, tetapi tidak dengan panik. Kakak Long Chen, kamu kembali. Datanglah ke istana pengejaran awan. Cloud meraih tangan Long Chen dan menyeretnya ke istana. Suan bis dengan cara mereka semua membungkuk padanya. Apa yang sedang terjadi? Tanya Long Chen. He he, semua musuh lama kita seperti Ras Kunpeng, Ras Sembilan Surga Phoenix, dan yang lainnya telah musnah. Beberapa dari mereka lolos, tetapi pada akhirnya, binatang suan lainnya mengirim mereka sebelum kami. Setelah kehilangan dukungan dari Ras Kunpeng, Suan bis ingin mengangkat Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sebagai kaisar dari Suan bis. Ras besar dan kuat telah menyetujui, dan para pemimpin mereka ada di istana mendiskusikannya dengan pemimpin ras kita. Namun, dia belum menyetujui apapun dan menunggu Anda kembali untuk membahasnya, kata Cloud bersemangat. Ha, Long Chen mendengus. Apa? Apakah menjadi kaisar itu buruk? Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah ditekan begitu lama oleh Ras Kunpeng. Sekarang kita bisa kembali ke kemuliaan yang lebih besar. Cloud memandang Long Chen dengan terkejut. Kamu masih terlalu muda, kata Long Chen, menggosok kepalanya. Patung kaisar Peng telah rusak, dengan warisannya hilang. Ras Kunpeng telah diburu. Kaki tangan mereka seperti Ras Sembilan Surga Phoenix juga musnah. Oleh karena itu, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow benar-benar memiliki kekuatan untuk menggantikan mereka, tetapi semuanya tidak sesederhana itu. Long Chen tiba di istana untuk melihat ratusan binatang suan berdiri di dalam. Ke Yuzu dan tetua inti lainnya dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow juga hadir. Hanya Ke Yuzu yang diizinkan untuk duduk. Ketika Long Chen masuk, suara mereka berhenti. Tampaknya mereka telah mendiskusikan sesuatu tetapi tidak ingin melanjutkan di depannya. Long Chen, kamu akhirnya kembali. Kebetulan kami memiliki urusan besar untuk didiskusikan dengan Anda. Ke Yuzu buru-buru berdiri. Di depan semua yang lain, dia bisa duduk dengan megah sementara yang lain berdiri. Tetapi di depan Long Chen, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seniornya. Dia akan selamanya ingat bahwa semua yang dimiliki Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah karena dia. Kamu terlalu baik, ini adalah masalah internal binatang suan. Sebagai orang luar, tidak baik bagi saya untuk berpartisipasi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu katakan? Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, Anda akan selamanya menjadi dermawan dari perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Kami akan selalu mengikuti jejak Anda, kata Ke Yuzu. Dia sepertinya merasakan sesuatu juga. Sebagai pemimpin Rasnya, dia harus memiliki visi yang lebih tajam daripada yang lain. Dia sepertinya merasakan ketidaksenangan Long Chen. Kata-katanya ini bukan hanya untuk menenangkannya. Mereka tulus. Tanpa dia, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan dibunuh oleh Ras Kunpeng. Dia tidak tahu mengapa Long Chen tidak senang, tetapi dia dan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak akan pernah melawannya, jadi dia pertama kali menyatakannya dengan jelas. Long Chen menganggup padanya. Dia kemudian menghadap orang-orang di istana dan mengumumkan, kalau begitu semua orang di sini bisa pergi. Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak akan menjadi kaisar Anda. Petik 2. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak tahu mengapa Long Chen akan mengatakan ini, bahkan para tetua dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache. Dalam hal kekuatan, garis keturunan, atau warisan, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak kalah dengan Ras Kunpeng atau Ras Nine Heavens Phoenix. Tidaklah salah bagi kita untuk memimpin Swanbees, kata salah satu tetua dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Paman, Ke Yuzu mengisyaratkan agar dia diam. Basis kultivasi elder ini tidak terlalu tinggi, tetapi senioritasnya berada di atas miliknya. Ke Yuzu memiliki firasat buruk saat melihatnya bangkit. Dia segera berkata, Yuzu, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi beberapa hal harus dikatakan secara eksplisit. Bagaimanapun, kita adalah binatang Swan. Garis keturunan kita, istimewa. Ekspresi Ke Yuzu berubah. Ini jelas mengatakan bahwa Long Chen adalah manusia, dan bukan bagian dari binatang Swan. Meskipun tidak ada yang salah dengan mengatakan itu, baginya untuk mengatakan itu sekarang tampaknya menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan bantuan Long Chen kepada Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Setelah diangkat oleh Long Chen, dia ingin menendangnya pergi. Ketika dia memikirkan itu, ekspresinya tenggelam dan dia menjadi marah. Apakah orang tua ini menjadi kacau karena usia? Pemimpin Ras, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow kami akan memasuki era paling mulia kami. Kami telah menghapus penghinaan puluhan ribu tahun. Dengan memimpin dunia Swan Beast, bukankah nama kita akan tercatat dalam sejarah? Apa yang salah dengan itu? Penatua lain dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Ras berdiri juga. Long Chen, kami selalu peduli padamu dan sangat berterima kasih padamu. Tapi kami tidak mengerti mengapa anda ingin menghentikan kebangkitan kami. Apakah anda diancam oleh kami? Petik 2. Kalian semua, Ke Yuzu mengamuk, dan niat membunuh akhirnya muncul di matanya. BBK, jangan marah. Mereka tidak salah, kata Long Chen. Karena kami tidak salah, bisakah kamu menjelaskan mengapa kamu ingin menghentikan pertumbuhan kami? Tanya salah satu sesepuh. Salah satu binatang suan bertanya, apakah itu karena anda memiliki prasangka terhadap kami? Jika demikian, kami secara kolektif akan berlutut ke arah anda untuk meminta maaf. Itu adalah bimbingan Raskun Peng yang menyebabkan konflik kami. Sekarang, kami ingin tetap bersatu. Kami tidak ingin melihat fraktur suan bis dan mulai berkelahi di antara kami sendiri. Perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow saat ini adalah satu-satunya di posisi yang mampu memenangkan kita semua dan menjadi pemimpin yang stabil. Itu sepertinya tidak membahayakan anda. Kata-kata ini sangat masuk akal dan tidak secara langsung menentang Long Chen. Namun, sepertinya ada nada keluhan di dalam diri mereka. Itu menghasut kebencian binatang suan lainnya karena dipaksa untuk tunduk pada orang seperti itu. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada Long Chen, dengan lebih dari beberapa yang mengandung kemarahan. Long Chen tersenyum dan melihat dari suan bis itu kesesepuh dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache. Dia menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu mengapa aku membantu lomba Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow? Sesepuh itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Jadi Long Chen melanjutkan, biarkan saya menjelaskannya kepada anda seperti ini. Jika saya mengerahkan upaya yang saya lakukan untuk meningkatkan perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menuju murid-murid dari Martial Heaven Alliance, saya bisa menciptakan Dragon Blood Legion lain. Meskipun itu akan lebih lemah dari Dragon Blood Legion saat ini, itu pasti akan lebih kuat dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Para sesepuh itu tetap diam. Long Chen pada dasarnya telah menghancurkan sumber daya ke dalam perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow untuk membantu mereka tumbuh. Hanya formasi besar yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Mengki bahkan dengan bebas berbagi diagram roh segudang dengan mereka, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kemampuan surgawi mereka yang hilang. Jika tidak, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak akan memiliki kekuatannya saat ini. Kami akan mengingat apa yang telah Anda lakukan untuk kami, tetapi Anda tidak dapat mengharapkan kami untuk mengizinkan Anda mengendalikan perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow selamanya hanya menjadi kebaikan. Tutup mulutmu. Ke Ying Feng, menggunakan status saya sebagai pemimpin Ras, saya memberhentikan Anda dari jabatan Anda sebagai penatua agung dan mengeluarkan Anda. Teriak Ke Yusu. Penatua yang telah berbicara terdiam. Ekspresi pertama di wajahnya bukanlah kemarahan melainkan kesedihan. Di depan tetua lainnya yang terkejut, dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan pergi. Namun, dia dihentikan oleh Long Chen. Ekspresinya berubah. Dia menuntut, Apa? Apakah kamu akan mengambil nyawaku untuk ini? Terlepas dari posisinya, dia harus mendengarkan kata-kata pemimpin Ras, atau dia akan menjadi pendosa dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Tetapi hanya karena dia telah menerima pemecatannya tidak berarti dia seorang pengecut. Semuanya, tenang. Biarkan saya selesai berbicara. Tidak perlu drama seperti itu. Long Chen melihat ke arah para tetua dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache. Alasan utama saya untuk membantu perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah Cloud. Cloud adalah salah satu teman terdekat saya. Jika Rasnya dalam bahaya, saya akan membantu tanpa ragu-ragu. Ketika saya membantu orang, saya tidak meminta kompensasi. Jadi ketika Anda mengatakan saya ingin mengendalikan Anda, tidak ada hal seperti itu. Saya sudah memiliki sekelompok saudara hidup dan mati yang dapat saya andalkan, dan saya tidak membutuhkan orang lain. Petik 2 Kemarahan Elder Ke Ying Feng memudar mendengar itu. Semua orang menyadari kebanggaan Long Chen. Tuduhannya benar-benar terlalu berlebihan. Cloud berdiri di samping Long Chen, memegang tangannya dengan erat. Dia sangat berterima kasih. Apakah kamu tahu mengapa aku menentangmu menjadi kaisar dari binatang suan? Itu karena, itu jebakan. Long Chen melihat berbagai suan bis yang datang dan mencibir. Apa? Ke Yuzu dan anggota lain dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow terkejut mendengarnya. Bab 2336 banding 2336. Long Chen, kamu, kami dengan tulus berjanji setia pada perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Kami sepenuhnya mendukung mereka sebagai kaisar binatang suan. Bagaimana itu bisa menjadi jebakan di matamu? Teriak salah satu binatang suan dengan marah. Long Chen, niat apa yang kamu sembunyikan? Ini jelas merupakan masalah bagi suan bis saja. Sebagai manusia, kamu tidak mengerti perasaan kami. Binatang suan terus berbicara dengan marah untuk sementara waktu. Diam, Long Chen tiba-tiba berteriak, memotong semuanya. Niat membunuh yang dingin membuat mereka menutup mulut. Jika aku ingin membunuhmu, apakah ada orang di dalam istana ini yang mampu memblokir salah satu seranganku? Anda ingin bertindak keras di depan saya. Jika Anda sangat ingin mati, cepatlah dan datang. Petik 2 Tatapannya menyapu mereka dengan dingin, tanpa ada yang berani menemuinya. Dia adalah seseorang yang bahkan telah membunuh Kunpengsi. Tak satupun dari binatang suan ini bisa melawannya. Long Chen mencibir, pikiran kecilmu dapat disembunyikan dari orang lain, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa menipuku? Apakah Anda pikir semua orang kekanak-kanakan seperti Anda? Saya hampir tidak dapat diganggu untuk bertanya apakah itu ide dari keluarga surgawi atau Pilfali. Petik 2 Ketika dia mengatakan ini, dia melihat beberapa ekspresi orang berubah. Jelas, tebakannya benar. Ke Yuzu juga merasakannya karena pengalamannya memimpin perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow melalui tahun-tahun kepahitan. Adapun sesepu, mereka juga menemukan sesuatu yang aneh dan mulai mendengarkan dengan amah. Binatang suan tidak memiliki pemimpin sekarang dan seperti sepiring pasir. Ketika penjajah menyerang, Anda pasti akan mengalami kerugian yang sangat besar. Siapa yang tahu berapa banyak ras yang akan dimusnahkan seluruhnya? Saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan meminta bantuan dari keluarga surgawi, serta Pilfali dan yang disebut sekutu Anda yang lain. Namun, Anda tidak mendapatkan bantuan apapun, jadi Anda membuang semua martabat Anda dan berlari ke sini untuk melindungi Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Saya juga menolak untuk percaya bahwa tidak ada yang membantu Anda sampai pada kesimpulan itu. Anda pasti telah mempertimbangkan pro dan kontra dari ini sebelum bersama-sama memutuskan untuk datang ke sini. Petik 2. Tatapan Longchen menyapu mereka. Sekarang era kegelapan sudah dekat dan dukungan terbesarmu, Ras Kunpeng, hilang, binatang suan tidak lagi memiliki kejayaan lama mereka. Sekarang, yang bisa Anda lakukan hanyalah berharap untuk bersekutu dengan para ahli ras manusia seperti yang Anda lakukan di tahun-tahun itu. Namun, ketika ras manusia menurun, perlakuanmu terhadap mereka membuat hal seperti itu menjadi tidak mungkin. Umat manusia tidak lagi peduli padamu. Jadi Anda telah berlari ke perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dengan menyebutnya tindakan mulia dari menguduskan mereka sebagai kaisar, padahal pada kenyataannya Anda hanya ingin pendukung yang kuat untuk melindungi Anda. Terus terang, perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan menjadi perisai Anda, perahu tempat Anda duduk untuk melewati era kegelapan yang akan datang. Petik 2. Omong kosong apa? Kita. Longchen menamparkan Suan Bis yang berdiri melawannya. Itu adalah ahline terpase culangkah ketiga, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Longchen. Suan Bis menabrak pilar batu, mengguncang istana. Dia batuk setegup darah. Setelah itu, Longchen meraih lehernya dan mengangkatnya sampai kakinya tidak lagi menyentuh tanah. Dengan pikiran, dia bisa membunuhnya. Longchen, apa yang kamu lakukan? Anda akan menggunakan kekuatan bela diri untuk menekan orang sekarang. Apakah Anda berencana untuk membunuh kita semua? Tidak ada yang diizinkan untuk melawan Anda, bukan? Anda akan mengklaim seluruh benua surga bela diri sebagai milik Anda. Suan Bis lain mulai meledak, dan Longchen hanya menjentikan jari, mengirim panah petir yang meledakkan kepalanya. Kamu sengaja mencoba membingungkan benar dan salah. Aku tidak terlalu bosan untuk membuang waktu bersamamu. Jika Anda ingin mati, maka terus buka mulut Anda. Ekspresi Longchen gelap. Beberapa dari orang-orang ini dibentuk untuk menentangnya, membuatnya kesal. Dalam sekejap, tidak ada orang lain di istana yang berani membuka mulut karena mereka menemukan bahwa Longchen benar-benar marah. Jika mereka terus memusuhi dia, itu terlalu bodoh. Melihat tidak ada orang lain yang berbicara, Longchen kembali ke ahli yang tenggorokannya dia pegang. Katakan, siapa yang mendorongmu datang ke sini? Setelah mengatakan itu, Longchen menambahkan, jangan mencoba berbohong di depanku. Bahkan legion naga surgawi keluarga surgawi dibantai olehku, jadi jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu. Saya telah sepenuhnya mengunci fluktuasi spiritual Anda. Jika kamu berbohong, itu hanya berarti kamu sudah bosan hidup. Pakar di tangannya pucat karena ketakutan. Terlepas dari kemarahannya, dia berbalik dengan pengecut di depan tatapan dingin Longchen. Itu adalah penatua dari keluarga surgawi yang memberi kami ide. Apa? Sesepuh Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tercengang, terutama mereka yang telah setuju dengan rencana ini. Orang-orang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow memperlakukan satu sama lain dengan tulus, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain akan memperlakukan Anda dengan ketulusan itu. Senior, kamu seharusnya tidak membiarkan emosimu mengendalikanmu. Longchen memandang penatua yang hampir diusir oleh Ke Yusu. Longchen tanpa ekspresi. Sepertinya dia sudah tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya sejak awal. Dia terus bertanya, apakah itu Ye Yao Chen? Tidak, itu penatua lain. Pakar itu tampaknya telah mengakui kekalahannya dan dengan patuh menjawab. Longchen mengangguk, terlalu malas untuk bertanya siapa penatua itu. Jelas, Ye Yao Chen telah tumbuh besar dan tidak akan ditangkap dengan mudah. Dia telah mengirim seseorang untuk melakukan pekerjaan kotornya. Longchen memerintahkan, beritahu kami detailnya. Pakar memberitahu mereka tentang bagaimana Swan Beast takut pada Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow setelah mereka memusnahkan Ras Kunpeng dan pilar terkuat lainnya dari Swan Beast. Lagi pula, selama Ras Kunpeng memimpin mereka, mereka telah mendengarkan perintah mereka dan memburu Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Setelah puluhan ribu tahun, setiap Ras yang kuat telah membunuh beberapa anggota Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka semua takut bahwa mereka akan menyalakannya sekarang. Di bawah tekanan dan ketakutan itu, mereka telah menyerahkan nasib mereka kepada keluarga dewa, hanya bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk menangani mereka karena penghancuran segel Soverein. Faktanya, mereka sangat tidak sabar sehingga perwakilan yang mereka ajak bicara menyuruh mereka untuk pergi. Setelah kehilangan Ras Kunpeng, binatang Swan tidak lagi dianggap penting oleh keluarga dewa. Tak berdaya, mereka berlari ke Pil Fali. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi sekutu. Sayangnya, mantan sekutu itu tidak memberi mereka bantuan. Yu Xiaoyun bahkan menolak untuk melihat mereka. Adapun jalur rusak dan aliansi keluarga kuno, mereka memandang mereka seperti wabah, takut bergaul dengan mereka karena takut Long Chen akan datang. Tian Shizi belum muncul kembali setelah kakinya dipotong oleh Long Chen. Dia belum keluar dari pemakaman dewa rusak. Adapun di Feng, setelah melarikan diri, dikatakan bahwa dia tidak berani kembali ke markas besar aliansi keluarga kuno. Dia masih tertiup angin. Long Chen tampaknya tidak berniat mencarinya, tetapi siapa yang tahu apakah ini ketenangan sebelum badai. Bagaimanapun, Long Chen tidak pernah bertindak sesuai dengan cara konvensional. Jika dia diam-diam menunggu, maka mengungkapkan dirinya secara praktis akan memberi Long Chen alasan untuk membunuhnya. Long Chen saat ini bukanlah eksistensi yang bisa dikendalikan oleh keluarga dewa. Memusuhi dia saat ini sangat tidak bijaksana. Long Chen seperti binatang buas yang diam-diam berbaring di samping mereka. Begitu dia menemukan kesempatan, dia akan melahap mereka. Bahkan Raskun Peng telah musnah pada akhirnya. Jadi semua kekuatan yang berbeda takut pada Long Chen saat ini. Tidak ada yang ingin menjadi orang yang menyinggung perasaannya dan akhirnya menjadi sasaran. Jalur rusak dan pilvali dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan abadi dengan Long Chen, dan secara teoritis, mereka harus mendukung Suan Bis melawan Long Chen saat ini. Bagaimanapun, musuh dari musuhku adalah temanku. Namun, mereka tidak berani. Sikap keluarga surgawi tidak menguntungkan mereka. Ye Yao Chen ingin Long Chen mati, tetapi penatua Long melindunginya. Karena keadaan yang tidak dapat dipahami ini, binatang Suan tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Keluarga Dewa tidak peduli dengan mereka, dan yang lain tidak mau bergaul dengan mereka karena takut. Sama seperti binatang Suan sedang mencari segala jenis dukungan dan tidak menerima apapun, penatua misterius dari keluarga surgawi mengarahkan mereka ke jalan yang cerdas. Penatua itu mengatakan untuk mengandalkan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, mengatakan bahwa mereka adalah ras binatang Suan dan tidak mungkin bekerja sama dengan umat manusia terlalu lama. Mereka akhirnya akan berpisah dengan Long Chen. Dengan melemparkan diri mereka ke Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, para ahli mereka pasti akan berdiri paling depan ketika pertempuran era kegelapan dimulai. Itu akan memberi mereka kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup. Penatua itu bahkan secara halus menunjukkan bahwa beberapa orang harus mencoba menghasut ketidakharmonisan antara Long Chen dan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow untuk memusuhi dia. Begitu dia menjadi marah, maka dengan harga dirinya, dia tidak akan lagi repot dengan balapan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dia secara bertahap akan menjauhkan diri dari mereka, dan kemudian binatang Suan akan bersatu lagi. Selanjutnya, sebagai mantan sekutu Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, begitu mereka bersatu, Long Chen tidak akan menyentuh mereka. Petik dua titik, aku akan membunuh kalian semua. Penatua awan mengejar surga menelan Sparrow terbatuk setegup darah. Itu dari kemarahan. Dengan raungan marah, dia menerkam binatang Suan itu. Bab 2337 banding 2337. Baru sekarang dia menyadari motif tersembunyi dari binatang Suan. Penatua dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Ras itu sangat marah sehingga dia benar-benar melupakan dirinya sendiri dan menyerang. Ketika Suan bis datang ke sini untuk rela tunduk pada Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan mengenakan sikap hormat seperti itu, dia telah merasakan kebencian bertahun-tahun jatuh dari pundaknya. Dia sangat bahagia sehingga dia hampir melupakan rasa sakit itu. Sesepuh tua telah bertahan paling lama dan sangat emosional untuk melihat hari di mana Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan dimahkotai sebagai kaisar. Untuk dapat melihat ras mereka naik ke tingkat seperti itu membawa mereka terlalu banyak emosi untuk dijelaskan. Karena emosi inilah mereka tidak terlalu memikirkan penyerahan binatang Suan. Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow benar-benar memiliki kekuatan untuk memimpin Suan bis, dan mereka adalah satu-satunya pilihan mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kesetiaan ini hanyalah fasad untuk membuat Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow berlomba dengan perisai mereka. Mereka telah diperlakukan seperti orang bodoh. Desuan bis memberi mereka mahkota remeh untuk menjadikan mereka perisai pengorbanan mereka. Perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dianggap bodoh. Selanjutnya, mereka bahkan mencoba memicu konflik antara mereka dan Longchen. Penatua dihentikan oleh Penatua tertua dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, Penatua Kei Feng. Kei Feng sendiri malu, dan dia tiba-tiba membanting tangannya sendiri ke kepalanya untuk bertobat atas tindakannya. Teriakan kaget terdengar dari para ahli Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, tetapi ketika tangannya hanya tiga inci dari kepalanya, sesuatu menangkap pergelangan tangannya. Longchen? Aku, melihat bahwa orang yang menghentikannya adalah Longchen, Kei Feng bahkan lebih malu. Dia telah meragukan motif Longchen dan hampir menyebabkan jatuhnya Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menawarkan hidupnya sendiri sebagai permintaan maaf. Senior, bunuh diri seperti ini benar-benar menghina. Longchen menggelengkan kepalanya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kebodohanku, kata Kei Feng. Jika setiap kesalahan membutuhkan kematian untuk menebus, maka tidak akan ada makhluk hidup di dunia ini. Saya telah membuat kesalahan, tetapi bukankah saya hidup tanpa malu. Yang penting adalah Anda tidak membuat kesalahan yang sama dua kali, kata Longchen. Longchen? Aku benar-benar. Longchen melambaikan tangannya. Senioritas tidak ada hubungannya dengan itu. Kita semua adalah pemula dalam hal kesalahan yang belum kita buat. Jika Anda mati di sini, itu adalah dosa yang sebenarnya. Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow masih membutuhkanmu. Seluruh benua surga bela diri membutuhkanmu. Ini adalah saat yang kritis bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Sebagai salah satu petarung terbaik dari perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, berapa banyak musuh yang berharga untuk hidupmu? Berapa banyak orang lain yang dapat Anda lindungi dengan kehidupan itu? Jika Anda mati, siapa yang akan melindungi anak-anak yang belum tumbuh? Sesepuh dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache menundukkan kepala mereka, dan Ke Yifeng memiliki keinginan untuk menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya. Hidupku bukan milikku. Itu milik setiap anggota Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mendengar kata-kata itu dari Ke Yifeng, Ke Yuzu merasakan beban terangkat dari pundaknya. Tidak ada orang lain yang bisa menghentikan lelaki tua yang keras kepala ini dari apa yang telah dia putuskan, bahkan dia sendiri. Tapi Long Chen mampu membuatnya menundukkan kepalanya dan menerima kesalahannya hanya dengan beberapa kata. Meskipun Ke Yifeng keras kepala dan terjebak pada kebiasaan lama, dia telah berjuang untuk perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow berkali-kali dan telah mengumpulkan banyak luka tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia adalah salah satu dari sedikit Grand Elder yang tersisa. Tidak ada orang lain dari generasinya. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari masa-masa yang penuh gejolak itu. Jasa yang telah dia sumbangkan pada Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sedemikian rupa sehingga bahkan dia, sebagai pemimpin Ras, harus agak menghormatinya. Karena inilah temperamen Ke Yifeng menjadi semakin aneh. Dia juga satu-satunya dalam Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang berani melawan Ke Yuzu. Melihatnya tenang hanya dengan beberapa kata dari Long Chen membuat Ke Yuzu lega. Long Chen juga tersenyum. Lagi pula, binatang suan bukanlah manusia dan kurang dalam banyak aspek pemikiran manusia. Long Chen meletakkan suan bis di tangannya. Melihatnya, Long Chen berkata, Begitu saya melihat Anda, saya tahu tujuan Anda. Jika Anda benar-benar tulus, Anda akan datang untuk bergabung segera setelah Ras Kunpeng dimusnahkan. Setelah menangkap beberapa penjahat Ras Kunpeng, Anda bisa membawa mereka untuk mengungkapkan ketulusan terbesar Anda. Namun, Anda menunggu. Anda menunggu berhari-hari sebelum tiba-tiba datang ke sini. Anda memanfaatkan hati Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dari kemenangan ini untuk menipu mereka. Sejujurnya, saya tidak mencoba untuk meremehkan kecerdasan Anda, tetapi ketika datang ke skema, binatang suan tidak akan pernah mencapai ketinggian yang besar. Pasti ada seseorang yang mengusulkan ini padamu. Di antara binatang suan, beberapa panik. Orang-orang itu jelas tahu tentang ini sebelumnya. Tetapi kebanyakan dari mereka masih tersesat, tidak menyadari bahwa hal-hal seperti itu telah terjadi di belakang layar. Kami juga bodoh untuk begitu mudah mempercayai mereka, desah Ke Yusu. Dia juga senang melihat binatang suan datang. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar, yang sangat berarti bagi perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Namun, perbedaannya adalah dia tahu bahwa mereka setidaknya harus mendengar pendapat Long Chen tentang masalah yang begitu penting. Namun di dalam, dia sama dengan ahli lain dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka semua berharap menjadi kaisar. Sekarang Long Chen telah tiba dan menjelaskannya, mereka menyadari itu hanya jebakan. Mahkota ini datang dengan harga darah yang mengerikan. Pemimpin Ras Yusu, kami dengan tulus berharap agar Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menjadi kaisar kami. Kami bersedia mendengarkan semua pesanan Anda. Anda tidak perlu meragukan ketulusan kami. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kita semua adalah binatang suan. Suan bis saat ini berada dalam kekacauan dan retak. Kami membutuhkan Ras Kaisar untuk memimpin kami. Ya, binatang suan harus bersatu. Kalau tidak, ketika era kegelapan datang, kita akan menjadi yang pertama dimusnahkan. Petik 2 Semakin banyak binatang suan mulai berbicara. Berdasarkan penampilan mereka, sepertinya mereka sangat tulus. Long Chen, jatuh cinta pada kebohongan keluarga dewa adalah kesalahan kami. Namun, percayalah pada kami ketika kami mengatakan kami bersedia untuk sepenuhnya setia pada Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Masing-masing dari kita akan mendengarkan perintah kaisar kita. Kami akan pergi kemanapun kata Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Nasib kita akan terikat bersama. Binatang suan yang dicengkram leher Long Chen juga berbicara dengan berani. Binatang suan bermusuhan denganmu karena perintah Ras Kunpeng. Kami tidak punya pilihan selain menjalankan perintah. Sekarang era kegelapan akan datang, suan bis membutuhkan seorang pemimpin. Kami juga ingin bertahan. Bahkan jika kita semua harus mati, setidaknya keturunan kita harus bertahan untuk melanjutkan garis keturunan kita. Long Chen, saya mohon izinkan kami untuk mengikuti perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Bahkan jika Anda menempatkan kami di garis depan untuk dihancurkan, kami tidak akan keberatan, kata salah satu pemimpin binatang suan. Penatua itu menangis, dan dia berlutut ke arah Long Chen. Banyak binatang suan yang datang adalah anggota lama dari Ras mereka. Koutou ini adalah koutou untuk keturunannya. Semakin banyak binatang suan mulai berlutut. Tapi sebelum lutut mereka bisa menyentuh tanah, sebuah kekuatan mengangkat mereka. Long Chen melambaikan tangannya, mencegah tindakan mereka. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk menyerahkan martabat mereka untuk saya. Karena Anda sudah mengatakan ini, maka kita bisa mendiskusikan ini dengan benar. Saya tidak ingin Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow digunakan, dan saya tidak ingin salah satu binatang suan diam-diam mendengarkan keluarga surgawi dan merusak barang-barang. Sekarang setelah Anda berkumpul, saya tidak akan berpartisipasi dalam apapun yang diputuskan oleh Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Long Chen bersiap untuk pergi, tetapi Kiyuzu menahannya. Dia berkata, Long Chen, pencapaian Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow saat ini adalah berkatmu. Kami juga tidak memiliki kecerdasan Anda. Yang bisa kami lakukan adalah mempercayai Anda dengan sepenuh hati. Balapan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan selalu mengikuti jejakmu dan bertarung bersama denganmu. Bahkan jika kami menjadi kaisar binatang suan, kami akan selalu mendengarkan perintah Anda. Jadi kamu bisa memutuskan semuanya hari ini. Kami semua bersedia mendengarkan keputusanmu. Semua tetua dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache memandang Long Chen. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada Long Chen. Suasana di dalam istana menjadi sangat tegang. Hanya dengan sepatah kata, Long Chen akan memutuskan nasib binatang suan. Bab 2338 banding 2338 Melihat semua orang menatapnya, Cloud memegang tangan Long Chen dengan erat. Dia bisa merasakan betapa berkeringatnya telapak tangannya. Meskipun dia hanya seorang anak kecil, kebanggaan dan rasa kehormatan menjadi bagian dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah bagian dari intinya. Setelah dipermalukan selama bertahun-tahun, mereka semua haus untuk kembali ke puncak dan membuktikan diri. Mereka haus untuk menggunakan kemuliaan generasi ini untuk menghibur leluhur mereka yang telah jatuh. Suan Bis secara alami sangat langsung dan tidak terlalu mempertimbangkan banyak hal. Ini juga merupakan kelemahan dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan itu adalah sesuatu yang telah diperhatikan oleh keluarga Divine. Berdasarkan perhitungan siapapun orang itu, apapun yang Long Chen katakan, karena Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang ingin menjadi kaisar, mereka perlahan-lahan akan lepas dari genggamannya. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan retak. Bahkan jika tidak ada perpecahan penuh, dengan diam-diam memicu beberapa konflik di antara mereka, mereka akhirnya akan tumbuh semakin jauh. Diam-diam, Long Chen akan kehilangan salah satu sekutunya. Dengan plot ini terungkap, tidak ada yang tahu keputusan apa yang akan dibuat Long Chen. Pilihannya akan menjadi pilihan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Long Chen memandang semua orang dan menghela nafas. Saya tahu banyak dari Anda memiliki motif tersembunyi. Beberapa dari Anda telah dibeli oleh keluarga Surgawi dan Pilfali. Sejujurnya, saya tidak tertarik dengan pertengkaran Anda. Apa yang kamu mainkan hanyalah permainan anak-anak yang membosankan bagiku. Tapi untuk Cloud, saya tidak punya pilihan selain menjelaskan semuanya. Baiklah kalau begitu, saya akan memberi Anda satu pilihan. Anda ingin menyerah pada perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow? Baiklah, tetapi Anda harus bersumpah pada jiwa dan garis keturunan Anda untuk mengikuti perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow seumur hidup Anda. Petik 2 Semua ekspresi binatang suan berubah. Sumpah semacam ini terlalu berlebihan karena akan membelenggu diri mereka sendiri. Jika mereka mengkhianatinya, kutukan Tau Surgawi akan menghancurkan seluruh ras mereka. Ini pada dasarnya menyerahkan nasib ras mereka ke Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Sisa binatang suan akan menjadi pelayan mereka. Persyaratan ini terlalu banyak. Kami tidak bisa menerima, kata salah satu binatang suan, dengan yang lain mengangguk. Sumpah ini mengikat diri untuk generasi yang akan datang. Jika Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menginginkan mereka mati, mereka akan mati. Longchen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang tenang. Biarkan aku menyelesaikannya. Dalam hidup saya, saya ingin hidup dengan bermartabat. Justru karena keinginan itulah saya dikelilingi oleh musuh. Tidak ada yang tahu lebih baik dari saya betapa pentingnya kebebasan itu. Ekspresi binatang suan sedikit melunak. Mereka ingat bagaimana Longchen benar-benar memulai di Wastelens Timur dan berjuang melawan segala macam tekanan untuk kebebasannya. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya, dan bahkan jalur kultifasinya yang berdarah tidak menghancurkan semangat itu. Karena itu, mereka mendengarkan dengan sabar. Longchen melanjutkan, Anda ingin bergabung dengan perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow karena krisis saat ini. Anda ingin mereka memimpin Anda melawan gelombang berdarah yang merupakan era kegelapan. Dalam nada yang sama, Rust Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow membutuhkan Anda. Hanya ketika semua orang bersatu, setiap orang dapat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Jadi, ini bisa dianggap sebagai pengaturan yang saling menguntungkan. Saya menyebutkan bahwa Anda harus bersumpah setiap pada Rust Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Tetapi Rust Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow juga akan bersumpah pada jiwa dan garis keturunan mereka untuk tidak mengkhianati Anda. Mendengar itu, binatang suan santai. Jika sumpah itu dua sisi, maka itu jauh lebih dapat diterima. Meskipun beberapa dari mereka masih ragu-ragu, yang lain sudah mengangguk. Ketika mereka telah mengikuti lomba kunpeng, mereka tidak punya pilihan. Rust Kunpeng sangat mendominasi, pada dasarnya menuntut kepatuhan atau kematian. Yang lain tidak punya pilihan selain menyetujui jika mereka ingin bertahan hidup. Adapun kebebasan, jika mereka bahkan tidak bisa mempertahankan hidup mereka, maka kebebasan adalah sebuah kemewahan. Adapun Rust Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, suan bis ingin bergabung dengan mereka. Tetapi karena mereka baru naik, suan bis berharap setidaknya mendapatkan perawatan yang lebih baik. Paling tidak, mereka tidak ingin diperlakukan seperti anjing seperti raskunpeng. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa orang lain masih menggunakannya, dan ketulusan mereka diragukan. Jika Rust Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dapat bersumpah untuk setidaknya memberi kami rasa hormat yang sesuai, maka Rust Silver Fox saya bersedia menjadikan Rust Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menjadi kaisar kami. Kami akan melewati air dan api untukmu. Tak sedikit Rust yang langsung menyatakan kesetiaannya. Kebanyakan dari mereka adalah Rust yang lebih lemah. Akibatnya, yang lebih kuat mulai terlihat tidak enak dilihat. Untuk Rust yang kuat seperti mereka dengan banyak ahli, bergabung dengan pihak akan membutuhkan setidaknya membahas beberapa persyaratan. Tetapi dalam skenario ini, melakukan itu akan membuat mereka tampak sombong. Itu mungkin bukan penampilan yang bagus di depan balapan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka terjebak dalam kesulitan ini, tidak mau bergabung dengan mudah tetapi juga tidak dalam posisi untuk benar-benar mengatakan apapun. Long Chen melambaikan tangannya sekali lagi untuk diam. Aku belum selesai bicara. Jangan terburu-buru. Lagi pula, ini tidak hanya memengaruhi prospek Anda sendiri, tetapi juga masa depan semua binatang suan. Paling tidak, Anda harus mendiskusikannya dengan tenang sebelum membuat keputusan besar. Jangan lakukan sesuatu yang akan membuat keturunanmu mengutukmu. Itu adalah kebenaran. Mereka adalah perwakilan dari ras mereka, jadi mereka masing-masing harus mempertimbangkan berbagai hal untuk seluruh ras mereka. Suan Beast yang ragu-ragu itu memandang Long Chen dengan rasa terima kasih. Tampaknya Long Chen adalah satu-satunya ahli lain yang pernah berhasil menempatkan dirinya pada posisi mereka ketika merawat mereka. Keyakinan mereka padanya tumbuh sedikit tanpa mereka sadari. Perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow terlalu sombong untuk menggunakan skema untuk menipu orang. Pemimpin ras Yuzu telah mengatakan bahwa apakah ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menjadi kaisar binatang suan, mereka akan tetap menjadi sekutu saya yang paling terpercaya. Kami akan maju dan mundur bersama. Jadi, Jika Anda bergabung dengan perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, Anda juga akan menjadi sekutu saya, dan saya tidak akan mengecewakan Anda. Mereka yang bergabung akan memiliki diagram roh segudang terbuka untuk mereka sehingga mereka dapat melanjutkan warisan dan kemampuan surgawi mereka yang hilang. Ini adalah masalah penting yang berkaitan dengan nasib ras Anda, jadi saya akan memberi Anda beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Apa? Mendengar bahwa diagram roh segudang akan dapat diakses oleh mereka, binatang suan bahkan tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Alasan mengapa Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow dapat kembali ke kejayaan kuno mereka justru karena miriat spirit diagram telah memungkinkan mereka untuk melanjutkan warisan mereka yang hilang. Long Chen sekarang mengatakan bahwa mereka dapat melakukan hal yang sama. Apakah? Apakah kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Tanya suan bis, suaranya bergetar karena emosi. Alasan utama bentrokan antara Long Chen dan binatang suan adalah diagram roh segudang. Pada saat itu, Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah menurun ke titik yang menyedihkan sehingga mereka tidak lagi dianggap penting, dan Rask yang menurun tidak dapat lagi menggunakan kemegahan mereka sebelumnya untuk menakut-nakuti orang lain. Raskun Peng menginginkan diagram roh segudang, yang mengakibatkan mereka menjadi musuh bebuyutan dengan Long Chen. Namun, mereka telah mati tanpa memiliki kesempatan untuk melihat diagram roh segudang. Tentu saja itu benar. Selanjutnya, saya tidak akan membatasi seberapa banyak Anda dapat belajar, kata Long Chen. Long Chen memandang Cloud, dan Cloud membalas senyum manis dan percaya diri. Dia mengatakan bahwa tidak peduli apa kemampuan surgawi yang mereka pelajari, Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow masih akan memiliki kekuatan untuk berdiri tertinggi. Ini adalah kebanggaan Rask mereka. Ras Naga Api Darah Peledak bersumpah pada garis keturunan dan jiwanya untuk mengikuti Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow melalui hidup dan mati. Raskera Iblis Tanda Darah bersumpah pada garis keturunan dan jiwanya. Ras Elang Surgawi Daripada mempertimbangkannya selama beberapa hari seperti yang direkomendasikan Long Chen, setiap suan bis berlutut dan bersumpah setia kepada Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache segera. Langkah Long Chen ini memberikan tamparan dan kemudian memberikan permen. Tamparan itu tidak terlalu ringan atau berat, tetapi permennya terlalu banyak. Oleh karena itu, binatang suan langsung bersumpah setia kepada mereka. Setelah mereka semua selesai bersumpah, Ke Yuzu pun mengucapkan sumpahnya. Selama mereka tidak mengkhianati Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow, mereka tidak akan mengkhianati mereka. Setelah sumpahnya, seluruh istana meledak menjadi sorak-sorai. Ketika berita itu ditransmisikan ke suan bis di luar istana, banyak dari mereka mulai bergegas, menangis dan tertawa penuh semangat. Long Chen memegang tangan Cloud sambil tersenyum. Dengan Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow memimpin semua suan bis, dia telah mendapatkan kelompok sekutu yang kuat. Bab 2339 Banding 2339 Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah menjadi kaisar dari suan bis. Berita ini langsung menyebar ke seluruh benua surga bela diri. Banyak orang mengira bahwa binatang suan akan memutuskan penguasa baru dengan bantuan keluarga surgawi. Beberapa telah menduga bahwa sebagian dari mereka akan bergabung dengan Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow, tetapi mereka tidak mengharapkan setiap Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan kata yang berbeda. Selanjutnya, semua binatang suan mulai meninggalkan wilayah lama mereka untuk melonjak menuju wilayah Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Setelah beberapa penyelidikan, orang-orang terkejut mengetahui bahwa Long Chen telah membuka diagram roh segudang kebinatang suan, membiarkan mereka menemukan warisan mereka yang hilang. Dengan membuka miriat spirit diagram kepada mereka, Long Chen langsung memenangkan hati para suan bis. Akibatnya, wilayah Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow penuh sesak. Long Chen, beberapa orang menyarankan untuk memindahkan wilayah kita, Ke Yuzu dan Long Chen berbicara sendirian. Sebelum dia selesai, Long Chen berkata, itu harus dipindahkan ke wilayah binatang suan, kan? Iya itu benar. Sebagai kaisar binatang suan, Anda harus bersama mereka. Ada pun formasi besar, banyak bahan dapat dibongkar tanpa kerusakan. Tidak akan ada banyak kerugian, dan kami memiliki cukup tenaga untuk itu. Kamu harus ikut dengan kami. Tanpamu, aku selalu merasa gelisah. Selain itu, penobatan adalah tiga hari dari sekarang. Awan. Cloud terlalu muda untuk itu. Dia masih anak-anak. Saya tidak ingin dia membawa sesuatu seperti itu, karena itu juga semacam belenggu. Mahkota ini hanya bisa menjadi milikmu. Aku, Ke Yuzu terkejut. Saat ini, Cloud adalah ahli terkuat dari Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Jika ada yang di mahkotai, itu harus dia. Apa yang salah dengan itu? Di dunia fana, Raja dan Kaisar bukanlah mereka yang memiliki kekuatan bela diri terbesar, tetapi mereka yang memiliki pikiran yang benar untuk pekerjaan itu. Mereka harus memiliki visi yang lebih besar. Sejujurnya, bahkan jika Cloud dinobatkan, dia tidak akan dapat mengambil sebagian besar tanggung jawab, dan dia akhirnya akan datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Jangan bilang padanya aku mengatakan ini, tapi kurasa itu tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa hari sebelum dia kehilangan kesabaran atas semua itu. Jadi kamulah yang paling cocok untuk dinobatkan. Jika Anda membutuhkan kekuatan bela diri, maka Anda memiliki seluruh Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Selama Anda memamerkan resolusi Anda, Anda akan dapat memimpin berbagai balapan, kata Longchen. Ke Yuzu tersenyum pahit. Sepertinya beban ini terlalu berat. Jika kamu merasa beban ini berat, lalu bagaimana kamu bisa membiarkan Cloud menanggungnya? Jangan khawatir, itu tidak akan sesulit yang Anda bayangkan. Ingatlah bahwa kamu juga memiliki Dragon Blood Legion sebagai pendukung. Baik-baik saja maka, saya sementara akan menebalkan wajah saya dan menerima posisi ini. Ke Yuzu menghela nafas berat. Begitu Cloud tumbuh, posisi ini akan menjadi miliknya. Longchen tersenyum. Posisi ini mungkin bukan sesuatu yang Cloud inginkan. Dia suka bermain terlalu banyak untuk peduli pada hal seperti itu. Longchen, jika kita ingin pindah ke wilayah binatang Suan, kamu harus ikut dengan kami. Kalau tidak, saya mungkin tidak bisa memimpin mereka dengan cukup baik, kata Ke Yuzu. Longchen tahu bahwa sebenarnya Ke Yuzu khawatir Longchen memiliki semacam prasangka terhadap binatang Suan, jadi dia mengatakan ini. Dengan Suan Bistelah membuat sumpah mereka dan dalam keadaan mereka saat ini, mereka akan mendengarkannya dengan patuh. BBK, kami adalah keluarga. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Mengki akan pergi bersamamu untuk mengaktifkan miriat spirit diagram, dan itu sudah cukup. Selama waktu ini, saya harus tinggal di Markas Besar Aliansi Surga Beladiri. Petik 2. Ke Yuzu menganggup dan kembali ke pekerjaannya. Ada banyak aktivitas yang harus diawasi sekarang. Bagian dalam binatang Suan tidak sepenuhnya bersatu. Sekarang penguasa baru akan datang, beberapa orang mengjilat mereka, serta beberapa mengucapkan kata-kata buruk, mengajukan pertanyaan tentang sejarah dan hal-hal kompleks lainnya. Namun, Ke Yuzu mengabaikan mereka. Bahkan jika Ras Ras itu pernah menyerang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow karena tekanan dari Ras Kunpeng, dia tidak ingin mengejarnya. Mereka hanya pion dalam skema besar. Mereka tidak bisa melawan perintah Ras Kunpeng. Dalam nada yang sama, sekarang karena Ras Burung Pipit Cloud Chasing Heaven Swallowing adalah Kaisar, Ras Ras itu tidak akan berani untuk tidak mengikuti perintahnya. Jika dia ingin seseorang mati, dia hanya perlu menunjuk dan mereka akan mengangkat senjata melawan mereka. Yang dia lakukan hanyalah memberi para pembuat onar itu peringatan keras. Hal-hal masa lalu akan tetap menjadi masa lalu. Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan memperlakukan semua binatang suan secara setara. Tanggapan ini menenangkan sebagian besar dari mereka, serta meningkatkan loyalitas Ras lain. Saat Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mulai bergerak, Long Chen membawa Dragon Blood Legion ke markas besar Marsial Heaven Alliance. Ketika dia tiba, para murid bersorak-sorai. Dia adalah jiwa dari jalan yang benar, dan semua murid itu ingin menyambutnya. Setelah itu, Long Chen meninggalkan Dragon Blood Legion bersama para murid untuk berbicara, sementara dia pergi menemui Ku Jianying bersama Ye Lingshan. Long Chen, mengapa kamu selalu sendirian? Pacar Anda jarang bersama Anda. Apa kau membuat mereka marah? Tanya Ye Lingshan karena dia tidak melihat Mengki dan yang lainnya. Ketika Mengki pergi ke wilayah binatang suan, Tang Wan Er, Chu Yao, dan Ye Zikyu telah mendiskusikannya dan memutuskan bahwa mereka tidak ingin dipisahkan. Juga, mereka tidak menyukai kebisingan dari Marsial Heaven Alliance, terutama Ye Zikyu. Meskipun Ye Lingshan kebanyakan menggoda, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Apa itu? Apakah Anda benar-benar membuat mereka marah? Petik 2 Saya berharap saya memiliki kesempatan itu, tetapi saya bahkan tidak punya waktu untuk hal seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu sejak dia menemani mereka dengan benar untuk sementara waktu. Setiap hari adalah perjuangan untuk tetap hidup. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersantai. Dia adalah seorang jenius surgawi yang dikagumi banyak orang, tetapi dia tidak mengagumi dirinya sendiri sama sekali. Dia merasa dirinya menjadi serangga yang menyedihkan di dalam pusaran takdir. Hanya bertahan hidup mengambil semua yang dia miliki. Mari kita tidak membicarakan ini. Apakah ada berita tentang Tian Shizi dan Di Feng? Tanya Long Chen. Dia tidak mendengar apa-apa tentang mereka berdua sejak mereka lari. Tidak ada kabar dari Tian Shizi. Lagi pula, kita tidak memiliki mata di jalur korupsi. Tetapi tampaknya Di Feng telah dipandang baik oleh keluarga surgawi dan telah bergabung dengan mereka, kata Ye Lingshan. Dia pergi ke keluarga dewa. Long Chen mengerutkan kening. Kamu mungkin belum mengetahui ini, tetapi tampaknya keluarga dimiliki hubungan dengan keluarga dewa. Anda ingat adik laki-laki Di Feng? Ya, idiot yang ibunya ingin aku melepaskannya karena dia hanya anak kecil. Saya ingat saya sangat baik untuk memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi, kata Long Chen. Dia masih ingat Di Xin. Di Xin dan Di Feng adalah saudara dari ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Ibu Di Xin adalah seseorang dari keluarga dewa, dan saya mendengar bahwa posisinya tidak rendah. Adapun mengapa dia akan menikahi Di Long, tidak diketahui. Setelah Di Xin meninggal, ibunya kembali ke keluarga surgawi dan baru-keluar baru-baru ini. Dia pergi ke aliansi keluarga kuno dan berbicara dengan Di Long sebelum pergi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi setelah itu, Di Feng dibawa ke dalam keluarga dewa. Ah, sepertinya dia dibawa ke keluarga Ye, dan aku dengar ibu Di Xin juga bermargai Ye. Apakah kamu mengatakan bahwa alasan keluarga Ye menargetkanku adalah karena jalan tua itu? Itu sangat mungkin. Ye Ling Shan mengangguk. Baiklah kalau begitu. Meski agak melodramatis, setidaknya aku tahu kenapa sekarang. Long Chen terdiam. Tamparan dari saat itu akhirnya mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Mereka berdua tiba untuk melihat Ku Jianying, lelaki tua itu, Li Tian Suan, dan para tetua lainnya yang hadir. Long Chen, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Beritahu kami, kata lelaki tua itu. Tunggu sedikit lebih lama, masih ada lebih banyak orang yang datang, kata Long Chen. Saat dia mengatakan itu, Beitang Rusuang dan Nangong Zuyue masuk. Setelah itu, Ziyan juga masuk. Melihat mereka membuat Ku Jianying dan yang lainnya menyadari betapa besar rencana Long Chen. Long Chen menyapa Nangong Zuyue dan Beitang Rusuang. Beitang Rusuang langsung bertanya apakah dia punya sesuatu yang baik untuk mengganggu mereka. Long Chen tersenyum dan berkata, Pasti ada sesuatu yang baik untukmu, atau bagaimana aku berani mengganggumu. Karena semua orang sudah tiba, saya akan langsung ke intinya. Semua orang sekarang sangat menyadari efek dari darah esensi purba, kan? Petik 2. Kamu ingin menyerang ras darah? Tanya Beitang Rusuang, terkejut. He he, itu benar. Perlombaan darah menyelinap menyerang kita, jadi kita harus menyerang balik. Tentu saja, selain untuk alasan moral, kita bisa dengan mudah mendapatkan darah esensi kuno. Apakah semua orang tertarik dengan itu? Tentu saja kami tertarik, tetapi keluarga Dewa telah menempatkan dua pasukan di depan dunia Yin Yang, mencegah siapapun masuk, kata Beitang Rusuang. Serahkan saja itu padaku. Selama semua orang setuju, maka kita semua akan mendapat untung. Anda semua telah membantu saya, jadi saya setidaknya perlu mendapatkan daging untuk Anda makan, kan? Long Chen memiliki senyum jahat di matanya. Dia sudah membuat plot sejak lama. Baik-baik saja maka. Kapan? Semua orang tahu bahwa Long Chen adalah penguasa untuk tidak kalah dengan plot jahatnya. Mengikutinya, pasti akan ada daging untuk dimakan. Hari penobatan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah hari di mana kita akan menyerang ras darah, kata Long Chen, mengejutkan semua orang. Bab 2340 banding 2340 Penobatan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah masalah yang mengguncang seluruh benua surga beladiri. Itu menandakan bahwa binatang suan akan bersatu di bawah kekuasaan mereka. Selanjutnya, Long Chen yang telah mengangkat Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka setia sampai mati. Dengan kata lain, mulai sekarang, binatang suan akan menjadi pasukan Long Chen. Memikirkan bagaimana Long Chen telah melindungi balapan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dengan sangat keras pada hari itu, dan kemudian memikirkan hasil ini, orang-orang bertanya-tanya apakah ini adalah rencananya sepanjang waktu. Jika itu masalahnya, maka kemampuan plotnya benar-benar menakutkan. Pada hari ini, para ahli dari berbagai kekuatan dikirim untuk membawa hadiah. Bahkan jalur rusak mengirim seseorang, meskipun orang itu bukan Tian Shizi atau Xie Wen Tian. Itu hanya beberapa penatua acak. Jelas, mereka hanya bersedia mengirim seseorang yang tidak mereka pedulikan. Penatua itu hanyalah ahli netterpasej langkah kedua yang tidak dipedulikan Long Chen. Di bawah prinsip duta besar dari berbagai negara diizinkan untuk bepergian dengan bebas, Long Chen tidak mempersulit mereka. Karena ini, Pil Fali, aliansi keluarga kuno, dan yang lainnya juga mengirim orang. Long Jun Chang Ras Kuno datang, mewakili seluruh Ras Kuno untuk bersumpah setia pada Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Namun, kali ini, dia mendapat cemohan dari setiap anggota binatang suan. Ras-ras kuno dengan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah oportunis. Tetapi mengingat bahwa bahkan binatang suan telah berganti tuan sekarang, mereka tidak mengatakan apa-apa. Ke Yuzu hanya tersenyum sopan pada Ras Kuno. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak menerima atau menolak mereka. Itulah yang Long Chen katakan padanya. Karena Ras Kuno memiliki garis keturunan ras manusia dan binatang suan, mereka memiliki kelicikan manusia dan kebrutalan binatang suan. Mereka adalah contoh sempurna dari seseorang yang menindas yang lemah tetapi lari dari yang kuat. Kembali ketika suan bis telah membentuk hubungan dengan umat manusia, itu adalah kesalahan. Pada saat itu, binatang suan dan ras manusia sangat kuat, dan mereka berharap memiliki keturunan yang memiliki kekuatan binatang suan dan kedekatan ras manusia dengan Tao Surgawi. Sayangnya, hasilnya adalah ras kuno tidak seperti yang mereka harapkan. Tubuh fisik mereka lebih lemah, dan bahkan kedekatan mereka dengan Tao Surgawi terpengaruh. Kemudian, ras manusia menurun, sehingga binatang suan mulai melarang pernikahan itu, mengusir mereka yang berdarah campuran yang akhirnya menjadi ras kuno. Mereka disingkirkan dan tidak diizinkan untuk bergabung dengan binatang suan. Ini menghasilkan kekuatan baru yang independen. Karena ras manusia telah menurun, ras kuno tidak mempedulikannya. Mereka mulai mengatakan bahwa mereka hanya mengenali garis keturunan binatang suan, semakin dingin terhadap umat manusia. Beberapa kali, mereka bahkan mengangkat senjata mereka melawan umat manusia. Menurut pendapat Longchen, itu bukan karena garis keturunan binatang suan yang mempengaruhi ras kuno tetapi karena mereka ingin memanfaatkan hubungan mereka. Mereka akan menyedot siapapun yang paling menguntungkan mereka. Itulah sebabnya Ke Yuzu menjemurnya hingga kering sesuai dengan saran Longchen. Meskipun ras kuno juga memiliki kekuatan mereka sendiri, kekuatan mereka sangat beragam dan tidak mudah digunakan. Jika mereka bergabung dengan suan bis, itu mungkin menurunkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Adapun cara menanganinya nanti, dia siap mendengarkan Longchen. Dia tidak bisa diganggu dengan hal-hal seperti itu. Ketika sampai pada rencana, binatang suan tidak akan pernah bisa menandingi ras manusia. Dia hanya akan percaya padanya. Biarkan penobatan dimulai. Semua ahli yang hadir terdiam, tetapi mereka juga bingung. Itu dimulai begitu cepat. Tidak ada orang dari Dragon Blood Legion yang hadir. Longchen tidak ada di sini dan begitu pula ku jianying. Hanya beberapa tetua yang tidak penting ada di sini untuk mewakili aliansi surga bela diri, dan banyak orang yang seharusnya hadir tidak hadir. Terlepas dari rasa ingin tahu mereka, penobatan dimulai. Ke Yuzu sedang duduk di atas platform tinggi, sementara binatang suan bernyanyi dan bersujud ke arahnya. Sebuah ritual kuno sedang berlangsung. Tepat ketika ritual penobatan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dimulai, Longchen memimpin Dragon Blood Legion, Martial Heaven Alliance, keluarga Namong, keluarga Beitang, Istana Abadi Musik Ilusi, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan kekuatan lainnya. Elit mereka semua telah dikumpulkan. Ye Ling Shan, Namong Zhu Yue, Beitang Rusuang, dan Ziyan memimpin kelompok mereka sendiri. Bao Bu Ping dan Chang Hao memimpin murid-murid sekte pertempuran pemisah surga. Mengikuti Dragon Blood Legion, mata mereka sudah bersinar. Mereka berdua sangat sadar bahwa selama mereka mengikuti Longchen, akan ada banyak daging untuk dimakan. Kali ini khususnya, Longchen pasti tidak akan mengecewakan mereka. Di pihak sekte Suantian Dao, Hua Xiu memimpin Zhao Ziyan, Mu Qing Suan, Sumo, dan murid elit lainnya. Mereka bahkan memiliki kepercayaan yang lebih besar padanya daripada yang lain. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte yang sama. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi untuk apa yang akan datang. Secara total, mereka memiliki lebih dari 300 ribu elit. Ini adalah anggota terkuat dari kekuatan mereka, dan ini adalah pertama kalinya mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Bos, ini agak besar. Apakah medan perang masih terserah saya untuk memerintah? Tanya Guoran dengan gugup dan bersemangat. Kamu adalah jenderal dari Dragon Blood Legion. Anda akan memimpin medan perang Dragon Blood Legion. Tapi kali ini, Anda harus memastikan untuk bekerja sama dengan baik dengan Rusuang, Zhu Yue, Ziyan, Lingshan, dan yang lainnya. Ini pertama kalinya kami bekerja sama, jadi buatlah beberapa strategi yang mantap untuk menghindari kekacauan apapun, kata Long Chen. Baiklah bos, lihat saja. Guoran sangat senang karena Long Chen tidak akan menggantikannya kali ini. Kesamping, mata Beitang Rusuang melebar. Jangan bilang kalau kamu bahkan tidak punya strategi. Apakah Anda membawa kami untuk menyerang ras darah seperti ini? Petik 2. Ya, apakah ada masalah? Tanya Long Chen. Kamu, kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Kamu tidak merencanakan sesuatu yang begitu besar. Tanya Beitang Rusuang tanpa berkata-kata. Ah, kamu sedang membicarakan rencana itu. Ya saya punya satu. Long Chen mengangguk. Kalau begitu beritahu kami, kita hampir sampai. Rencananya adalah untuk membunuh sebanyak mungkin ras darah untuk mendapatkan lebih banyak darah esensi purba. Lalu, tidak ada yang lain. Beitang Rusuang terhuyung-huyung. Jika bukan karena Mengki, Chu Yao, dan yang lainnya berdiri di dekatnya, dia mungkin telah meninjunya. Rusuang, kamu telah jatuh cinta padanya. Dia hanya menggodamu. Dia tidak mungkin tidak memiliki rencana untuk sesuatu yang begitu besar. Namong Zhu Yue menutup mulutnya dan tertawa. Long Chen juga tertawa. Peri Zhu Yue, kali ini kamu salah. Sejujurnya, saya benar-benar tidak punya rencana lain. Petik 2. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Namong Zhu Yue merasa tidak bisa dipercaya. Tentu saja itu benar. Long Chen mengangkat bahu. Di belakang mereka, lelaki tua itu berkata, rencana disiapkan untuk musuh dengan kekuatan yang sama. Long Chen tidak punya rencana karena dia pikir dia tidak membutuhkannya. Petik 2. Hahaha, kamu masih yang paling mengenalku, kata Long Chen sambil tertawa. Prajurit Dragonblood juga tertawa bersama dengan murid-murid dari Martial Heaven Alliance. Tawa mereka penuh percaya diri. Masing-masing dari mereka penuh dengan energi. Bahkan dalam menghadapi pertempuran yang akan datang, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Penampilan mereka membuatnya tampak seperti mereka ingin segera masuk ke dunia Yin Yang, sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang. Tahan. Mereka dengan cepat tiba di pintu masuk ke dunia Yin Yang, di mana pasukan dari keluarga dewa menjaganya dengan ketat. Keluarga surgawi telah memperkuat pertahanan mereka di dunia Yin Yang sejak ras darah menyerbu ke benua itu dan merusak segel penguasa. Dua legion naga surgawi dikirim, total 20 ribu pasukan. Bahkan sebelum kelompok Long Chen tiba, aura kuat mereka telah mengejutkan legion naga langit. Dua dari mereka keluar, mengenakan jubah komandan. Long Chen tidak mengenali keduanya. Salah satunya tinggi dan kurus, sementara yang lain pendek dan gemuk. Yang tinggi memiliki pedang di punggungnya. Matanya seperti listrik, dan rune hitam dan putih samar berputar di dalamnya. Basis kultivasinya berada di puncak langkah ketiga dari alam Netter Passage, diambang mencapai langkah keempat. Ada pun yang pendek, wajahnya gelap, dan dia memiliki kapak besar yang aneh di punggungnya. Kepala kapak itu sebesar meja. Dari kejauhan, sepertinya dia memiliki cangkang kura-kura di punggungnya. Yang pendek sedikit mengangguk pada Long Chen, mengejutkan Long Chen. Dia dengan cepat menyadari bahwa orang ini berada di pihak Elder Long, atau dia tidak akan menyapanya seperti ini. Kamu Long Chen, untuk apa kamu datang ke sini? Tanya si tinggi. Aku sedang melakukan perjalanan di dalam dunia yin yang, kata Long Chen. Merasakan permusuhan samar dari pria jangkung itu, dia langsung ke intinya. Keluarga surgawi telah memerintahkan dunia yin yang untuk disegel. Tidak ada yang boleh keluar atau masuk. Anda bisa pergi sekarang, bentak pria jangkung itu. Long Chen mengulurkan tangan, memperlihatkan sebuah tablet. Ini adalah tablet Elder Long. Keluar dari jalan. Tablet itu adalah sesuatu yang secara khusus dia minta kepada Penatua Long. Ketika dia mengatakan bahwa dia ingin memasuki dunia yin yang, Penatua Long tidak menanyakan apapun. Dia langsung menyerahkan tablet ini padanya. Yang pendek menganggup dan melambaikan tangannya. Orang-orang di belakangnya membuka jalan. Pelan, pelan. Tablet ini diberikan kepada Anda oleh Penatua Long. Apakah ada buktinya? Dengus pria tinggi itu. Siapa kamu? Tanya Long Chen. Jika orang ini bukan dari keluarga Ye, maka dia pasti seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Saya adalah komandan dari Legiun ke-7, Yan Fei. Saya menduga kebenaran tablet ini. Saya akan pergi dan meminta konfirmasi Elder Long. Saya hanya bisa membiarkan Anda lewat begitu saya memiliki bukti itu, kata Yan Wei dengan acuh-ta'acuh. Mendengar itu, para prajurit Dragon Blood dan yang lainnya menjadi marah. Berapa lama perjalanan itu? Oh, jadi kamu adalah komandan Legiun Naga Surgawi. Oh, Long Chen sangat panjang. Tangannya tiba-tiba melesat, dan di depan tatapan kaget semua orang, dia menamparkan Yan Fei. Betapa kurang ajarnya, berpura-pura menjadi salah satu komandan keluarga dewa. Kamu mencari kematian. Petik 2 dannsche dengan luar larva. 7 dia 10 orang hari 2 4 2 3 6 1 4